Menahan kekuatan ledakan ini, semua cultifator di sekitarnya mengungkapkan ekspresi tegang. Banyak yang tiba-tiba merasa bahwa bahkan bernafas pun sulit, seolah-olah sebuah gunung ditekan pada bagian atas dada mereka, menyebabkan lutut menjadi lunak dan mendesak mereka untuk jatuh ke tanah. Hanya di mentua yang menyeringai, matanya memancarkan cahaya yang menghargai ketika senyum jahat muncul di wajahnya. Suasana yang kejam dan jahat ini cukup sesuai dengan kesukaannya. Membubarkan, minggir dari gas hitam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa tuan kecil ini menggunakan kekuatan kuat seperti itu? Apakah saya bermimpi? Para kultifator di kompleks yang saw berteriak, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan, berserakan secara acak untuk menghindari terkorosi oleh ki hitam yang berputar-putar. Setelah ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini yang menyebarkan ki hitam ke seluruh halaman di bawah, naga hitam membuka mulutnya yang berdarah dan mulai menghirup dengan marah, menciptakan pusaran hitam yang mencoba menarik Yang Zhao dan wali darah prajuritnya. Dihadapkan dengan penyedotan hebat ini, Yang Zhao tidak dapat menawarkan perlawanan berarti. Jika bukan karena prajurit darah di sampingnya, dia pasti sudah ditarik ke dalam rahang naga hitam dan tulangnya dihancurkan. Untuk pertama kalinya, Yang Zhao menyadari betapa besar kesenjangan kekuatan antara dia dan saudara kesembilannya. Itu hanyalah perbedaan antara surga dan bumi dan dia takut bahwa, selama sisa hidupnya, tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan langkah saudaranya yang kesembilan. Menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang adik bungsunya, Yang Zhao tiba-tiba merasa tertekan, seolah-olah berjuang untuk melawan, perang warisan, dan bahkan seluruh keluarga yang semuanya tidak ada artinya. Tuan muda kedua, teriak prajurit darah, memperhatikan suasana hati Yang Zhao yang tidak biasa dan menyadari bahwa kondisi mentalnya sedang terkorosi. Jangan biarkan dirimu dipengaruhi oleh Ivelki. Prajurit darah buru-buru mengingatkan, menghilangkan suasana tertekannya, Yang Zhao meneteskan keringat dingin. Dia bukan pria yang dengan mudah mengakui kekalahan. Alasan mengapa pikiran dan perasaan negatif seperti itu telah menyusulnya adalah murni karena pengaruh kekuatan aneh Yang Kai. Setelah dibangunkan oleh prajurit darah, Yang Zhao dengan hati-hati menjaga pikirannya untuk menahan gangguan mental dari kekuatan Yang Kai. Yu Xian Yang Kai meraung Jauh di langit, Tang Yu Xian yang berhadapan dengan prajurit darah Yang Zhao lainnya tersenyum ringan pada lawannya sebelum melepaskan pulsa energi spiritual yang luar biasa murni dan kuat yang melanda bukan hanya yang terakhir, tetapi bahkan mempengaruhi medan perang di bawah. Immortal Ascension Bone dari Nin Stage The Blood Warrior yang bertarung dengan Tang Yu Xian berteriak kaget. Ah, kau melihatku. Tang Yu Xian tertawa senang. Aku masih ingin menyembunyikannya sebentar. Tapi bagaimana? Pendekar darah melihat ke atas dan ke bawah Tang Yu Xian? Tampaknya berusaha untuk mengkonfirmasi bahwa dia masih orang yang dia kenal. Bagaimana Anda bisa menembus ke tahap kesembilan lingkaran Ascension Ascension Bone dari begitu cepat? Darah prajurit semuanya seperti saudara dan saudari, mereka semua sangat akrab dengan kekuatan dan bakat masing-masing. Apa bakat Tang Yu Xian? Dan, lawannya secara alami mengerti, dan dia punya ide yang adil tentang berapa lama sebelum dia bisa menembus ke tahap kesembilan batas keabadian immortal. Tapi sekarang, ketika dia melepaskan energi spiritualnya, dia segera menyadari bahwa Tang Yu Xian sudah benar-benar menerobos. Bagaimana kamu melakukannya? Pria itu dengan bersemangat bertanya. Kecakapan dan kekuatannya mirip dengan Tang Yu Xian, tapi sekarang dia telah mengambil lompatan besar di depannya, dia secara alami bahagia dan cemas. Senang bahwa saudaranya Blood Warrior telah menerobos, tetapi juga ingin jatuh di belakangnya. Tidak mengatakan, Tang Yu Xian tersenyum manis. Melihat sikap main-mainnya, pria itu perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Yu Xian? Tampaknya mengikuti tuan kecil bahkan telah menyebabkan mentalmu menjadi lebih muda. Anda tidak pernah menjadi begitu nakal. Ekspresi tersenyum Tang Yu Xian segera tenggelam, cahaya dingin berkedip di matanya. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa aku sudah tua? Hati pria itu tiba-tiba mengepal, menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menyentuh tabu yang hebat, dengan cepat melambaikan tangannya dengan panik. Yu Xian, kamu bukan? Maksudku, maksudku, aku tidak pernah mengatakan, Huff. Aku tidak ingin mempermalukanmu terlalu banyak, tapi sekarang sepertinya aku perlu mengajarimu pelajaran yang keras. Tang Yu Xian bergumam kesal, tidak lagi menahan, menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan lawannya, menyebabkan dia menangis kesakitan dan kesedihan. Meskipun hanya ada celah satu tahap di antara mereka, celah kecil ini cukup untuk memungkinkan Tang Yu Xian benar-benar menekan saudara lelakinya Blood Warrior. Tang Yu Xian bahkan dapat terus melepaskan keterampilan jiwa untuk membantu Yang Kai sementara dia bertarung sendiri. Dengan bantuan Tang Yu Xian, Yang Kai secara bertahap memperoleh keuntungan. Tuan kecil, maafkan pelanggaran saya. Prajurit darah yang menjaga Yang Zhao tiba-tiba berteriak, melepaskan Yang Zhao dan mendorong trukinya dengan marah, mengirimkan seberkas cahaya biru ke arah Yang Kai. Ha, sebelum sinar itu bisa mencapai dirinya, Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengirim seberkas ki hitam ke arah serangan yang mendekat, mencegatnya di udara dan membubarkannya. Ekspresi The Family Blood Warrior menjadi agak serius. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuh barusan, itu masih serangan yang luar biasa, namun Yang Kai benar-benar memblokirnya. Semua orang yang hadir terkejut, mereka semua bertanya-tanya seberapa kuat Yang Kai saat ini. Sebaliknya, meskipun transformasi iblisnya telah secara besar-besaran meningkatkan kekuatan darah dan kekuatannya, Alice Yang Kai juga sangat berkerut. Konfrontasi langsung ini membuatnya sadar bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan lawan ini. Judul Yang Family Blood Warrior bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan dalam kondisi saat ini, dan dengan bantuan keterampilan jiwa Tang Yusian, menekan tuan ini sebelum dia masih di luar kemampuannya. Bahkan, jika bukan karena kebutuhan prajurit darah untuk menjaga Yang Zhao, Yang Kai memperkirakan dia sudah dikalahkan. Sampai sekarang, dia tidak layak menjadi lawan prajurit darah. Pikirannya berputar dengan cepat, Yang Kai mempertimbangkan selusin skenario yang berbeda sebelum mendengus dengan dingin, mengingat naga hitam dan semua evil key yang tersebar, menutupi dirinya dalam mantel pelindung tebal. Membalik pergelangan tangannya, sebuah pedang kecil muncul di atas telapak tangannya dalam sekejap cahaya. Itu adalah artefak tipe Soul Grade tertinggi peringkat surga. Sejak menyempurnakannya sampai sekarang, Yang Kai merasa seperti dia tidak dapat sepenuhnya menyinkronkan dengan itu. Tetapi pada saat ini, untuk membunuh Siang Chu dan Nan Seng, Yang Kai memutuskan bahwa ini adalah pilihan terbaiknya. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan dalam serangan berikutnya. Melihat jauh di belakang Yang Zhao, Yang Kai menatap terfokus pada wajah penuh kebencian Siang Chu dan Nan Seng. Sudah ku bilang, tidak peduli siapa yang mencoba melindungimu hari ini, kamu masih akan mati. Berdiri tegak, Yang Kai meraung keras dan matanya memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan. Ditatap oleh mata merah ini, Siang Chu dan Nan Seng bergetar hebat, tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Secara tidak sadar, mereka berusaha mundur atau menemukan seseorang yang dapat melindungi mereka. Sayangnya, semua tuan dari keluarga Siang dan Nan telah dibunuh oleh Yang Kai dalam perjalanan ke sini. Hanya dua status pik imortal Ascension Bound dari Master tidak diketahui, karena mereka belum kembali dari pertempuran mereka dengan Ying Jiu. Setelah melihat sekeliling dengan panik sejenak, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa mereka andalkan. Menghadapi mata Yang Kai yang dingin dan aura pembunuh, mereka berdua tidak bisa menahan perasaan krisis. Kinerja Yang Kai jauh melampaui harapan mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Yang Kai benar-benar akan mengejar mereka sampai ke rumah Yang Sau dan dengan kejam bersih keras mengeksekusi mereka, tidak memberikan sedikitpun wajah kepada Tuan Muda Kedua. Kami adalah pewaris keluarga kelas 1. Yang Kai, jika kamu berani membunuh kami, kamu akan menyesal. Nan Seng ketakutan dan tidak bisa menahan berteriak histeris. Namun, Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menyatakan, saya tidak peduli jika Anda adalah pewaris keluarga kelas 1. Jika itu adalah pertarungan dan kamu telah melukai orang-orangku, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi karena kamu berani pergi di belakangku dan merencanakan melawan mereka, kamu harus membayar harganya. Setelah mengatakan itu, Yang Kai tiba-tiba menutup matanya. Asteris Zeng, asteris senandung beresonansi datang dari pedang kecil di tangannya, hampir seolah-olah seseorang menamparnya. Aura aneh juga mulai menyebar dari Yang Kai. Hentikan dia, Yang Zhao melihat situasi dengan cepat memburuk dan dengan cepat memanggil artefak Great Mysteriousnya sendiri. Di tangan Yang Zhao, artefak berbentuk cincin emas muncul. Itu adalah trofi dari pertempuran di Danau Pojing. Matli mengisi cincin emas dengan trukinya, Yang Zhao menembaknya, saat melaju ke depan, pertama-tama dibagi menjadi dua, kemudian menjadi empat, kemudian lagi menjadi delapan, dalam sekejap mata, sejumlah besar cincin emas menabrak Yang Kai. Naga hitam segera meraung dan melonjak maju, menggunakan tubuh besarnya untuk membungkus dan menjaga Yang Kai. Mad Tyrant Skill Darah Pada titik yang tidak diketahui, Tang Yu Xian juga bergegas turun dari langit dan sekarang melepaskan kekuatan yang mencengangkan dari tubuhnya yang halus, menempatkan dirinya di depan Yang Kai. Dua prajurit darah yang mengikuti Yang Zhao juga bergegas. Tiga Blood Warriors memasuki perkelahian kacau. Adegan itu berantakan, hanya Yang Kai yang tetap menjadi pulau yang tenang, kebisingan pertempuran di sekitarnya dan fluktuasi energi yang kelihatannya tidak dapat memengaruhinya saat dia berdiri di sana dengan tenang. Asteris dida, asteris tiba-tiba ada fluktuasi dalam jiwanya, dan untuk beberapa alasan yang tak terduga, ketika energi spiritualnya membanjiri artefak jiwa berbentuk pedang kecil, keduanya mencapai keadaan resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, Yang Kai merasa seolah-olah jiwanya telah terintegrasi ke dalam pedang kecil. Asteris Siu, asteris pedang kecil itu berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar dari atas telapak tangan Yang Kai dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan mustahil dilacak dengan Divine Sense. Ketika kesadarannya bergabung dengan pedang kecil, Yang Kai melihat Tang Yu Xian menggunakan Mad Tyrant Blood skill-nya untuk bertarung dengan dua pejuang imortal batas darah tahap ke-8 ke-8, keringat harum yang menetes dari rambut panjangnya yang berkilau. Dia juga menyaksikan bentrokan naga hitamnya dengan artefak kelas misterius Yang Zhao, mengirimkan gelombang keras ki hitam berjatuhan ke sana kemari. Dia melihat kerumunan, penonton berdiri di sana dengan ekspresi kaget, mulut mereka ternganga. Dia melihat sosoknya sendiri tercermin dalam mata penuh kekhawatiran indah Kiyu Yimeng. Dia bahkan melihat beberapa ribu meter jauhnya, di sebuah rumah teh, Yang Wei dan Liu Qingyao menatap ke arahnya melalui jendela yang terbuka. Pada saat ini, bagi Yang Kai, sepertinya seluruh dunia telah melambat dan pemikirannya menjadi lebih dari 10 kali lebih jernih dari sebelumnya, mampu mengambil dalam proses berbagai adegan di sekelilingnya dalam sekejap. Perasaan mendalam dan misterius muncul dari lubuk hatinya, sensasi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Bermandikan perasaan ini, Yang Kai mengalami sublimasi hati dan jiwanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Asteris Hong, asteris lapisan belenggu tampaknya pecah dalam benaknya, memberi Yang Kai rasa kebebasan yang mengembirakan, seperti dia adalah ikan yang melompat dari laut dan mulai melayang di langit. Kecepatan artefak pedang jiwa kecil juga meningkat secara signifikan. Jauh tinggi di langit, awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul, menutupi keseluruhan kota perang, melepaskan tekanan yang semakin meningkat saat menebal. Bahkan ketika Yang Kai benar-benar membenamkan dirinya dalam domain mental yang aneh ini, dia tidak pernah kehilangan jejak targetnya, Nan Seng. Seolah dia menyadari apa yang akan terjadi, Nan Seng segera panik dan berteriak ketakutan, Selamatkan aku, selamatkan aku. Dia meminta bantuan dari Yang Zao. Yang Zao mendengarnya, tapi sayangnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk menekan Yang Kai, dia telah menggunakan setiap rencana, teknik, dan alat yang dimilikinya, tetapi yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menerobos beberapa pertahanan naga hitam dan bahkan tidak mampu mendekati Yang Kai. Bagaimana dia bisa punya energi cadangan untuk membantu Nan Seng? Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang tersisa, tidak ada cukup waktu baginya untuk merespon. Detik berikutnya, seolah-olah dia digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat, Nan Seng menjerit memilukan. Siang Chu, yang berdiri di dekatnya, berbalik ke arah Nan Seng dengan ngeri, seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali. Di depan matanya, dia melihat vitalitas kakaknya dengan cepat menghilang. Asteris Siu, asteris kilatan cahaya melesat dari kepala Nan Seng dan kembali ke tangan Yang Kai, berubah kembali menjadi bentuk pedang kecil. Nan Seng jatuh ke tanah, matanya masih terbuka dan menatap kosong, cahaya di dalamnya menghilang. Melihat ini, semua orang di TKP memucat. Selain beberapa penguasa batas imortal ascension batas tinggi, tidak ada yang melihat ketika pedang kecil menyerang. Bahkan yang cukup kuat untuk melihat urutan peristiwa mengerutkan alis mereka, diam-diam takut, bertanya-tanya apakah mereka akan mampu menahan serangan seperti itu dari artefak tipe jiwa Yang Kai. Artefak jiwa, tidak seperti artefak umum, secara alami didorong oleh energi spiritual dan hanya merusak jiwa dan laut pengetahuan seseorang. Kekuatan yang bisa ditampilkannya terkait langsung dengan kekuatan energi spiritual pemiliknya, semakin kuat jiwa, semakin besar peran artefak yang bisa dimainkan dan sebaliknya. Meskipun pedang kecil ini adalah artefak kelas tertinggi surga, bukan kelas rendah, tanpa divine sense yang sangat tiran untuk mengoperasikannya, pedang itu tidak dapat menampilkan banyak kekuatan. Setelah melihat pukulan seperti itu, dua prajurit darah yang sedang berjuang keras dengan Tang Yu Xian tidak ragu untuk mundur dan menjaga Yang Shao. Mereka takut akan hantaman membunuh yang ditunjukkan Kai. Jika dia menggunakannya untuk berurusan dengan Tuan Muda Kedua, akan sulit bagi mereka untuk menanganinya. Tang Yu Xian tidak mengejar mereka, melainkan hanya menghela nafas panjang dan jatuh kembali untuk menjaga Yang Kai. Naga hitam juga kembali ke posisinya di atas kepala Yang Kai, tubuh panjangnya 100 meter melingkar di udara, itu kepala raksasa dan mata merah menatap ke arah Siang Chu di kerumunan saat terus melepaskan tekanan yang tidak menyenangkan. Ketika Nan Seng tiba-tiba mati, Siang Chu putus asa, menyadari bahwa Yang Kai benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya bahkan di bawah penjagaan Yang Shao. Ketakutan yang tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya memenuhi hatinya ketika dia dengan tersentak menoleh ke arah Yang Kai, bertanya-tanya apakah nafas berikutnya yang dia ambil akan menjadi yang terakhir. Ingin menemukan seseorang yang bisa diandalkan untuk perlindungan, dia buru-buru melirik ke sekeliling hanya untuk mengetahui bahwa semua orang telah mundur dari tempat dia berdiri, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Banyak dari orang-orang ini biasa berbicara dengan gembira dengan Siang Chu dan Nan Seng seperti saudara dan saudari, minum dan bersenang-senang bersama sambil mendiskusikan masa depan mereka yang cerah. Namun, sekarang, mereka semua menghindari Siang Chu seperti ular beludak, takut bahwa mereka mungkin akan tersapu dalam murka Yang Kai karena dia. Orang yang minum air itu paling tahu jika hangat atau dingin, kesadaran diri hanya bisa datang dari dalam. Siang Chu tiba-tiba merasa sedikit berkecil hati dan pahit, tidak mampu menghentikan dirinya dari memelototi orang-orang di sekitarnya dengan sinis, mencibir pada mantan teman-teman ini yang sekarang melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri darinya. Di sisi lain, Yang Kai berdiri di tempatnya, perlahan-lahan berkedip ketika dia mencubit pedang kecil di tangannya, alisnya berkerut saat rukinya bergolak dan berfluktuasi. Asteris Hong sangat lama, asteris suara guntur bergema di seluruh langit, seperti ketukan drum raksasa mengguncang surga dan bumi, menyebabkan telinga semua orang berdering dan jantung mereka berdegup kencang. Saat angin menderu, awan-awan gelap yang sekarang menutupi seluruh kota perang menjadi lebih tebal dan lebih tebal, secara bertahap membenamkan seluruh kota dalam kegelapan yang dalam tanpa jejak cahaya. Tiba-tiba diselimuti selimut kegelapan ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, semua cultifator di tempat kejadian saling berbisik ketika mereka menatap langit yang gelap, kecemasan dan ketakutan perlahan-lahan merayap ke dalam hati mereka. Mengambang jauh di kejauhan, Meng Wuyah, yang tangannya disilangkan di belakang, dengan hati-hati menyaksikan perubahan yang tiba-tiba ini, cahaya terang berkelip melewati matanya saat dia menatap yang kai yang tidak bergerak, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Tuan, Tuan, Xia Ning Chang memanggil ketika dia terbang ke arahnya setelah kehabisan rumah di beberapa titik yang tidak diketahui. Meng Wuyah meliriknya dan dengan lembut mengangkat jari ke bibirnya, mengisyaratkan dia untuk menenangkan dirinya sendiri. Xia Ning Chang tidak bisa membantu mengecilkan lehernya dengan malu dan dengan lembut bertanya, Tuan, apa yang terjadi pada saudara junior? Itu terlihat seperti praktek demon, tetapi kesadarannya masih sepenuhnya utuh. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan bocah cilik itu. Dia sangat suka membuat orang lain khawatir. Meng Wuyah bergumam dengan nada tertekan. Sejak dia datang ke kota perang, dia telah diikat untuk membantu Yang Kai beberapa kali. Meskipun dia terus mengatakan kepada Yang Kai bahwa dia tidak akan ikut campur dengan perang warisan, ketika yang terakhir menghadapi beberapa kesulitan, dia benar-benar tidak punya pilihan selain untuk masuk. Jadi, apakah ada yang salah dengan dirinya sekarang? Mata indah Xia Ning Chang dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia bertanya dengan cemas. Dia seharusnya baik-baik saja. Meng Wuyah perlahan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi agak mendalam. Tidak hanya dia baik-baik saja, menilai dari penampilannya saat ini, sepertinya dia akan menerobos. Menembus. Seru Xia Ning Chang, tangannya yang halus menutupi mulut kecilnya. Menatap lapisan tebal awan hitam di langit dan merasakan kekuatan dahsyat mengembun di dalamnya, dia tidak bisa membantu sedikitpun. Tiba-tiba menyadari apa yang terjadi, Tuan, maksud Anda mengatakan bahwa fenomena ini disebabkan oleh terobosan Junior Brother? Seharusnya begitu. Meng Wuyah sejujurnya juga cukup terkejut. Dia tidak melihat atau mendengar ada kultifator yang menciptakan gangguan besar ketika hanya menerobos ke batas imortal Ascension Boundary. Pertemuan world energy di awan gelap yang tinggi di atas jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kultifator batas imortal biasa. Bahkan Meng Wuyah, dalam kondisinya saat ini, tidak yakin dia bisa menahannya. Pembaptisan seperti itu, akankah saudara Junior dapat menanggungnya? Xia Ning Chang bertanya dengan cemas. Setiap kali seorang kultifator menerobos alam besar, mereka akan menyebabkan beberapa perubahan di lingkungan terdekat mereka. menarik world energy terdekat untuk membaptiskan tubuh mereka. Selama pembaptisan ini, seorang kultifator dapat dengan cepat menyerap world energy ini untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tetapi setiap kultifator memiliki bakat dan fisik yang berbeda, sehingga manfaat yang mereka dapat hasilkan dari proses ini akan sangat bervariasi. Semakin baik bakat seseorang, semakin kuat fisik mereka dan semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Ketika Xia Ning Chang menerobos ke Immortal Ascension Boundary, dia juga mengalami fenomena ini, tetapi jumlah world energy yang berhasil dia tarik ke arah dirinya kurang dari sepersepuluh dari apa yang sekarang dikumpulkan. Fenomena ini tidak bisa lagi disebut pembaptisan, melainkan bencana. Ini akan sampai pada kekayaannya. Mengu Ia cepat berkata, kekhawatiran tebal juga berkembang di alisnya. Muridnya yang berharga sangat dekat dengan kecil itu, jadi jika ia harus menghadapi kecelakaan apapun, muridnya yang berharga pasti akan patah hati. Selain itu, dia juga agak menyukai bocah kecil ini, dan merasa sayang baginya untuk mati begitu mudah dalam keadaan yang sangat disayangkan. Bocah ini, dia pasti mampu menembus ikatan dunia ini dan naik ke ranah yang lebih tinggi. Mengu Ia cukup tertarik melihat seberapa jauh dia bisa pergi. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mencoba terobosan pada saat yang renggang? Xia Ningchang berkata dengan air mata di matanya. Yangkei masih di tengah-tengah medan perang, namun sekarang dia juga harus khawatir tentang baptisan world energy ini. Jika dia diganggu dengan cara apapun, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Dia mungkin mendapatkan semacam pencerahan tiba-tiba selama pertarungan. Mengu Ia menghela nafas. Kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicari atau dikendalikan. Dengan mengatasi semacam rintangan yang tangguh, Yangkei telah memperoleh semacam sublimasi. Berkat yang tiba-tiba semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditekan. Satu-satunya pilihan adalah mengikuti arus. Berhenti sejenak, Mengu Ia dengan tenang berkata, yakinlah, jika situasinya benar-benar menjadi berbahaya, Master tua ini tidak akan hanya duduk diam. N, Xia Ning Chang mengangguk dengan ringan, sepasang matanya yang jernih menatap ke arah tempat Yangkei berdiri. Meskipun matahari telah menghilang dari kota perang dan telah menjadi gelap, mereka yang memiliki kultivasi yang kuat masih dapat melihat apa yang terjadi. Saat melihat itu, Yang Zhao tiba-tiba menyadari apa yang terjadi, menatap ke arah Yangkei agak aneh ketika dia berseru. Saudara kesembilan, apakah Anda berpikir untuk menerobos di sini, sekarang Yangkei meliriknya, mengambil dalam-dalam nafas, dan mengangguk dengan kuat. Tang Yuxian juga cukup terkejut dengan perkembangan mendadak ini dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Yang Zhao tertawa terbahak-bahak saat dia tersenyum pahit, dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menggertakkan giginya, apakah kamu pikir kakak kedua akan membiarkanmu dengan damai menerobos ke sini? Yangkei menggelengkan kepalanya, jika kakak kedua ingin mencoba menghentikan saya, Anda dipersilakan untuk mencoba selama Anda mampu menanggung akibatnya. Ekspresi Yang Zhao menjadi dingin, matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Dia tidak bisa segera memutuskan apakah akan bertarung dengan Yangkei di sini. Bahkan dengan dua prajurit darah di sisinya, Yang Zhao tidak bisa menghentikan Yangkei membunuh Nanseng. Pada saat ini, Yangkei sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Begitu dia diizinkan untuk menerobos ke batas Immortal Ascension, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Jika itu terjadi, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyusulnya. Saat ini adalah kesempatan unik. Jika dia tidak merebutnya, Yang Zhao merasa dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Asteris Hong lama sekali, Asteris suara guntur yang membosankan terdengar lagi, menyebabkan ekspresi Yangkei menjadi agak tegang. Di atas kepalanya, awan hitam berjatuhan perlahan-lahan berputar dan berubah menjadi pusaran besar. Mengikuti garis ini, hisap yang tak terhentikan muncul dari tubuh Yangkei dan mulai menelan world energy sekitarnya. Kemarahan, kegilaan, kekejaman, kehausan darah, niat membunuh, semua aura jahat ini meledak keluar dari posisi Yangkei, menyelimuti keseluruhan kota perang, tampaknya mengubahnya menjadi api penyucian neraka. Dari puluhan ribu orang di kota perang, lebih dari 60 persen dari mereka tiba-tiba merasakan detak jantung mereka semakin cepat, dorongan gelap yang tersembunyi dalam pikiran mereka tiba-tiba muncul ketika temperamen mereka dipengaruhi oleh aura jahat ini. Beberapa saat kemudian, Yangkei telah naik ke ketinggian beberapa puluh meter dan berdiri diam. Usaran awan hitam berputar lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, sambaran energi gelap terkonsentrasi menyerang Yangkei. Bersamaan dengan teriakan yang hebat, tubuh Yangkei sepertinya menjadi jurang maut, dan dalam sekejap mata, sepenuhnya menyerap energi ini. Wajah Yangzhao menjadi pucat karena terkejut. Dia tidak mengantisipasi bahwa Yangkei akan mampu mengatasi masa world energy ini begitu mudah. Keraguan di matanya tiba-tiba memberi jalan bagi ketegasan. Suara cemas siangcu memanggil pada saat ini, Tuan Muda Kedua, kesempatan ini hanya akan muncul sekali. Tidak bisa dilewatkan, Nan Seng telah meninggal tepat di depannya dan dia yakin dia akan segera mengikuti jejaknya. Namun, pada saat ini, Yangkei tiba-tiba didorong ke dalam situasi kritis di mana dia tidak punya pilihan selain menerobos. Tiba-tiba melihat secerca harapan untuk bertahan hidup, dia secara alami melakukan segala yang dia bisa untuk mendorong Yangsao memerintahkan serangan. Selama Yangkei tidak mati, siangcu tahu dia akan mati cepat atau lambat. Tuan Muda Kesembilan Keluarga yang adalah pria yang memegang kata-katanya. Selain itu, ketika Yangkei membuat terobosan ini, ia kemungkinan tidak akan memiliki energi untuk mengatasinya. Menyadari semua ini dengan jelas, siangcu tidak ragu untuk memanggil. Kiyu Yimeng dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi gugup ketika mereka menyadari perubahan ekspresi Yangsao. Selain itu, di bawah pengaruh niat jahat yang menyebar dari Yangkei, kondisi mental Yangsao jelas menjadi agak tidak stabil, membuatnya sulit baginya untuk membuat keputusan yang rasional. Dia sudah terpengaruh secara halus. Keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Yang. Yang satu adalah yang tertua, kedua sementara yang lain adalah yang termuda. Namun pada saat ini, yang terakhir menyadari bahwa prestasinya jauh lebih rendah daripada adik laki-lakinya, yang tak terhindarkan melahirkan perasaan iri. Emosi negatif ini kemudian semakin diperbesar oleh lingkungan sekitarnya, menyebabkan mata Yangsao mengambil rona kemerahan. Tuan muda kedua, terobosannya pasti akan gagal jika Anda dapat mengganggunya. Siang Cu dengan dingin berteriak, memukul sementara setrika panas. Yangsao akhirnya mengambil keputusan dan mengangguk berat, melambaikan tangannya ke langit saat dia dengan kejam memerintahkan, hentikan dia dengan cara apapun. Kedua prajurit darah di samping Yangsao keduanya meringis, menunjukkan ekspresi tertekan. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka sebelumnya, semua orang dari Blood Warrior Hall sangat berterima kasih kepada Yangkai. Namun, pada saat ini, Yangsao sebenarnya memerintahkan mereka untuk menghentikan Yangkai dari menerobos. Dalam sekejap, mereka tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Yangkai sekarang berada di titik yang sangat kritis. Jika dia terganggu dan benar-benar gagal selama proses promosi ini, sangat mungkin baginya untuk mati, tubuh dan jiwanya sama sekali terhapus. Bahkan jika hasilnya tidak terlalu ekstrim, setidaknya akan menghentikan kultifasinya di True Element Bone dari Ninstage. Bagaimana mungkin dua prajurit darah bersedia? Tetapi meskipun mereka merasa tidak puas dan kecewa dengan tindakan ini, Yangsao masih menjadi tuan mereka saat ini, tuan muda yang telah mereka pilih untuk diikuti, jadi mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Sejak kapan Master Tua ini tidak ada, Demon Tua menyeringai sengit dan mengeluarkan tawa jahat. Melihat situasi ini berkembang, darah Old Demon sudah mulai mendidih, ingin menimbulkan kekacauan. Pada saat ini, melihat Yangsao dengan ceroboh mengeluarkan perintah seperti itu, ia bergabung bersama Tang Yu Sian untuk memblokir dua prajurit darah. Yangsao, kamu gila. Kiyu Yimeng berteriak dengan marah, dengan cepat memberi tanda kepada para cultifator di belakangnya dan membentuk dinding manusia di sekitar Yangkai, bersumpah untuk melindungi keselamatannya. Siapapun yang berani memblokir saya mati, Yangsao juga mengeluarkan perintah kepada sekutunya untuk melancarkan serangan komprehensif. Setelah kegelapan di hatinya menguat, Yangsao tidak lagi ragu-ragu. Di belakang kerumunan, Siang Chu tertawa diam-diam ketika dia menatap Yangkai yang tampaknya tidak bergerak yang hanya bisa melayang di sana untuk menerima Baptisan World Energy. Tertawa terkekeh-kekeh. Yangkai jelas tidak melewatkan ini, mengalihkan pandangannya ke arahnya dan dengan dingin menyatakan, Nanseng sudah mati, Anda juga tidak akan lolos. Siang Chu tidak bisa menghentikan dirinya untuk tersandung ke belakang, hanya menstabilkan dirinya setelah mengambil sejumlah langkah, segera mencoba memasang front yang kuat. Yangkai, jangan mencoba menakutiku. Pertama-tama lintasi kesengsaraan Anda saat ini sebelum mencoba untuk berbicara besar. Para cultifator di kedua sisi sudah terlibat dalam konflik skala penuh, Dimentua dan Tang Yusian telah bergabung untuk melawan tidak hanya dua prajurit darah di sekitar Yangsao, tetapi juga lebih dari selusin imortal ascension batas-batas dari sekutu yang terakhir. Meskipun Qiyu Yimeng dan sekutu Yangkai jumlahnya lebih sedikit, mereka semua berkumpul bersama di sekitar Yangkai, sehingga mereka dapat berkoordinasi dan membantu satu sama lain, memastikan mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Kecemerlangan berbagai artefak dan keterampilan marsial tiba-tiba memotong dan menerangi kegelapan di War City. Ledakan hebat terdengar saat, pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Di dalam rumah teh, Yangwei menggelengkan kepalanya perlahan, kakak kedua sudah terlalu jauh. Liu Qingyao juga mengangguk ringan. Meskipun perang warisan mendorong kekejaman, momen ini sangat penting bagi Yangkai. Jika kecelakaan terjadi, itu akan mempengaruhi hal-hal selama sisa hidupnya. Mengatakan demikian, Yangwei dengan cepat berdiri dan melepaskan jubahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Apakah Tuan Muda Sulung berniat ikut campur? Liu Qingyao menyipitkan matanya dan bertanya dengan lemah. En, Yangwei mengangguk dengan tegas, sebagai Tuan Muda Sulung keluarga Yang, saya harus mengambil tindakan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia melompat dari rumah teh, prajurit blut warrior-nya mengikuti dari belakang, dan bergegas ke medan perang. Liu Qingyao tiba-tiba tertawa, Tuan Muda Sulung, Anda benar-benar pria terhormat. Yangwei mengatakan dia sedang mencampuri urusan sebagai Tuan Muda Sulung keluarga Yang, yang berarti bahwa kali ini dia tidak akan bertindak sebagai pesaing dalam perang warisan, tetapi sebagai anggota keluarga Yang. Yangwei dapat mengambil kesempatan ini untuk memobilisasi sekutunya sendiri dan menyerang rumah Yang Kai, atau bergabung dengan Yang Kai untuk menyerang Yang Zhao. Tetapi dia tidak memilih salah satu dari opsi ini, jelas dia memprioritaskan menstabilkan situasi daripada mengambil keuntungan dari itu, keputusan Liu Qingyao sangat dihormati. Beberapa saat kemudian, Yangwei tiba di dekat pasukan Yang Kai. Ketika Kiyu Yimeng memperhatikannya, dia segera menjadi waspada saat dia dengan keras menantang, apa tujuan Tuan Muda Sulung datang ke sini. Melihat kecurigaan dan kekhawatiran di matanya, Yangwei tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk ke arah prajurit warrior darahnya, yang terakhir menyerbu langsung ke garis Yang Zhao, mengirim medan perang yang sudah super panas lebih jauh ke dalam kekacauan. Menyaksikan ini, Kiyu Yimeng tidak bisa menahan memerah sedikit ketika dia dengan hormat memanggil, banyak terima kasih Dewa Muda Sulung atas bantuan Anda. Yangwei hanya mengangguk sebelum melangkah mundur, menunjukkan dia tidak punya niat lain di sini. Adegan ini juga terlihat jelas oleh Yang Kai, menyebabkannya merasa sedikit berbesar hati. Mengangguk dengan penuh terima kasih kepada kakak laki-lakinya, kedua saudara lelaki itu hanya bertukar pandangan diam tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Di bawah, Siang Chu terus-menerus memicu konflik sambil melakukan yang terbaik untuk mengejek Yang Kai, berharap mengganggu pikirannya. Dia tidak berani bergegas dan menghadapnya ke depan sehingga dia hanya bisa menggunakan metode tercela ini untuk melampiaskan kebenciannya dan menutupi ketakutannya. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah mengganggu fokus Yang Kai dan menyebabkan terobosannya gagal. Semua orang di sisi Yang Kai mengenakan ekspresi marah saat mereka mendengarkan aliran bahasa kasar Siang Chu, tapi tidak ada yang punya kapasitas cadangan untuk membungkamnya, hanya semakin membuatnya berani. Menatap Siang Chu dengan mengancam, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan memanggil boneka kecil dengan rambut biru muda ke tangannya, menjentikkan dahinya dengan jarinya beberapa kali. Di kejauhan, di antara kerumunan yang menyaksikan, seorang wanita yang tampaknya mungil mengenakan jubah hitam tiba-tiba berseru kesakitan, menutupi dahinya dengan dua tangannya yang halus saat dia menatap dengan marah ke langit. Di ujung pandangannya, dia melihat Yang Kai menekuk jari-jarinya lagi. Tidak berani menunda lagi, wanita itu melonjak ke udara dan berteriak keras, Aku sudah di sini, jangan mengibaskannya. Gerakan Yang Kai berhenti ketika dia mendengar suara kemarahan yang penuh ini. Melihatnya tidak lagi bersiap untuk mengibaskan. Dahi boneka itu, Sui Ling menghela nafas lega sebelum mengarahkan pandangan cemberut ke arah Yang Kai, menggertakkan giginya saat dia meludah, Apa yang kau inginkan? Bantu aku kali ini dan benda ini milikmu. Yang Kai berteriak ketika dia mengangkat boneka kecil itu, yang tampaknya tahan lama saat dia berbicara. Benarkah? Sui Ling tiba-tiba sangat senang, matanya bergerak bola bali antara boneka dan wajah Yang Kai, jelas dipenuhi dengan antisipasi. Melihat ekspresinya, Yang Kai melemparkan boneka yang terbuat dari rambutnya ke Sui Ling, yang secara refleks meraihnya, memegang erat-erat seperti harta yang berharga, tidak mampu menghentikan dirinya dari tertawa bahagia. Sejak menahan siksaan kutukan penjilidan jiwa ini, Sui Ling membenci boneka kecil ini sampai titik ekstrim dan menghabiskan setiap waktu bangun untuk membayangkan bagaimana dia akan mencurinya dari Yang Kai dan mendapatkan kembali kebebasannya. Untuk memfasilitasi ini, dia tetap di War City dan diam-diam mencari peluang. Tapi setelah sekian lama, tidak ada perubahan seperti itu muncul karena dia tidak berani dengan mudah menginjakan kaki di rumah Yang Kai, tetapi tiba-tiba dia dengan mudah mendapatkan benda berharga yang bahkan dia impikan. Sui Ling tiba-tiba merasa bahwa lapisan belenggu tak kasat mata yang mengikatnya menghilang, hubungan antara dirinya dan boneka kecil itu menghilang. Pada saat ini dia sekali lagi bebas. Dengan sungguh-sungguh memasukkan boneka itu ke dalam sakunya, menepuknya dengan ringan untuk memastikan boneka itu aman, Sui Ling kemudian tenang dan memalingkan matanya dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Yang Kai dan mencibir, tidakkah kamu takut aku akan mengambil benda ini dan lari? Merasa bebas, bahkan tanpa bantuanmu, aku akan baik-baik saja, tetapi ingat bahwa mereka yang berani mengkhianatiku tidak pernah memiliki tujuan baik. Yang Kai mendengus dingin, Sui Ling meludah dengan jijik dan mendengus, bahkan pada saat seperti itu, kamu masih mencoba untuk berbicara besar, haf. Meskipun dia mengatakan bahwa, setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi kamu beruntung, kamu belum, aku tidak melihat yang salah. Gadis ini bukan tipe orang yang tidak membayar utangnya. Meskipun Yang Kai telah menyiksanya malam itu, dia masih cukup kalkulatif saat dia melakukannya. Dia hanya membiarkannya merasakan sakit dan tidak pernah benar-benar melukainya. Selain itu, bahkan setelah waktu yang lama, Yang Kai tidak pernah menggunakan boneka kecil itu untuk mempermalukan atau memaksanya. Jika dia ingin mempermalukan atau mempermalukannya, Sui Ling tahu dia tidak akan bisa menolak. Seiring waktu, Sui Ling menyadari bahwa pria ini bukan penjahat tercelah. Motif satu-satunya dalam mengendalikannya adalah karena dia benar-benar takut padanya. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Sui Ling. Tangkap pria itu untukku. Yang Kai menatap ke arah Siang Chu di kejauhan. Masalah sederhana. Sui Ling mendengus dengan bangga dan menjentikan pergelangan tangannya. Aliran air yang hampir transparan tiba-tiba keluar dari tangannya. Aliran air ini seperti tali makhluk hidup, melewati kerumunan yang kacau dan mengasah pada targetnya, langsung membungkus Siang Chu yang masih mengutuk. Siang Chu kaget dan segera mendorong trukinya untuk menolak, tetapi bertentangan dengan metode seorang elit kultifator immortal bone dari eighth stage tahap ke-delapan, apa yang bisa dicapai oleh resistensi Siang Chu. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, aliran air yang mengikatnya tidak bergeming. Kemarilah, Sui Ling berteriak ringan dan menarik tali air, Siang Chu yang panik dengan cepat diseret di depannya. Berhentilah berjuang, atau yang lain. Sui Ling mengerutkan kening saat dia mendengus pelan, memukul bahu Siang Chu sebelum dengan. Santai melemparkannya ke Yang Kai seperti dia membuang sepotong sampah, seluruh rangkaian peristiwa benar-benar hanya masalah sederhana baginya. Melihat wajah dingin Yang Kai yang acu tak acu dari dekat, semua warna mengering dari wajah Siang Chu ketika dia buru-buru berteriak, Tuan Muda ke-9, maafkan aku. Yang Kai mencibir, mencoba bertobat sekarang. Terlambat, asteris Si, asteris dari awan gelap yang menutupi langit, gelombang energi yang luar biasa turun ke Yang Kai. Di bawah arus deras World Energy ini, Siang Chu, yang berada sangat dekat dengan Yang Kai, menyegel trukinya, dan ditempatkan langsung di bawah baut energi ini. Begitu kena, sosok Siang Chu dengan cepat membengkak saat kulitnya mulai menunjukkan keretakan. Kerusakannya begitu besar sehingga matanya mulai menonjol keluar dan seluruh dagingnya terkelupas dari tulangnya. Namun, adegan mengerikan ini hanya dipajang selama sepersekian detik. Asteris hulala, asteris dengan letupan teredam, Siang Chu meledak menjadi kabut berdarah, dengan tulangnya bahkan tidak tersisa. Medan perang sengit tiba-tiba berhenti sejenak dan semua orang menatap dengan tidak percaya pada awan berdarah yang melayang di udara. Mereka semua nampak terpana bahwa tuan muda keluarga Siang akan mati dengan menyedihkan. Nan Seng telah dibunuh terlebih dahulu, dan sekarang Siang Chu telah meninggal tanpa harapan penguburan. Yang Kai, dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Bahkan Yang Zhao tidak bisa melindungi kedua orang ini. Semua hutang kita sudah lunas. Sui Ling berkata dengan penuh kemenangan kepada Yang Kai, yang terakhir hanya mengangguk sebelum perlahan menutup matanya. Terobosannya semakin dekat dan dia tidak lagi punya waktu untuk memperhatikan urusan luar. Pada saat ini, dia hanya bisa fokus pada sepenuhnya menahan baptisan World Energy sambil menunggu kesempatan untuk membuka laut pengetahuannya dan secara resmi memasuki batas imortal Ascension Boundary. Setelah Siang Chu dibunuh, energi dahsyat yang terkandung dalam awan gelap tampaknya menjadi benar-benar aktif. Satu baut energi demi satu mengalir ke Yang Kai dalam semburan yang tiada akhir, menyebabkan detak jantung semua orang berlomba, bertanya-tanya apakah Tuan Muda Termuda keluarga yang akan terlahir kembali dari pembaptisan ini atau dihancurkan selamanya. Yang Zhao menatap ke langit dengan muram dan berteriak, Kakak, apakah ini berarti Anda berdiri di sisi saudara ke-9? Yang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, Kakak tidak mengambil sisi saudara ke-9. Saudara kedua yang mengambil terlalu banyak hal. Sadarlah dan pikirkan apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Untuk memenangkan perang warisan, metode apapun dapat digunakan. Saya tentu tahu apa yang saya lakukan. Yang Zhao mendengus dingin. Ekspresi Yang Wei sedikit redup dan menghela nafas, kamu ingin melindungi Nan Seng dan Siang Chu dari kakak ke-9, kakak tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi kamu mencoba untuk menahan prestasi masa depan kakak ke-9, kakak besar tidak bisa hanya berdiri dan pura-pura tidak tahu. Jika situasinya terbalik, saya yakin saudara ke-9 tidak akan mengganggu terobosan saudara ke-2 ke alam besar berikutnya. Seperti dia disambar petir, Yang Zhao tertegun, wajahnya memerah karena malu dan ekspresinya berputar menyakitkan, tapi segera ini digantikan oleh kekejamannya sebelumnya, dicampur dengan jejak kegilaan. Saat ini, dia tidak dapat menstabilkan suasana hatinya. Jika dia benar-benar sadar, dia mungkin dapat menyadari kebodohan dari tindakannya, tetapi pada saat ini satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah mengalahkan Yang Kai. Asteris Hong, Asteris ketika kedua bersaudara itu berbicara, ledakan besar tiba-tiba bergema, dan dengan suara gemuruh ini, demonik Ki Yang lebih tebal dan lebih berbahaya mulai menyebar keluar dari tubuh Yang Kai. Dipengaruhi oleh aura ini, semua cultifator yang hadir, termasuk mereka yang telah mencapai batas imortal Ascension, merasa sulit untuk menekan kejahatan di dalam hati mereka. Hanya di mentua tertawa senang. Di tengah Ki Demon yang kaya ini, kekuatannya bahkan tampaknya sedikit meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bocah kecil ini? Di kejauhan, ekspresi Meng Wuya bermartabat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Yang Kai memiliki begitu banyak demon Ki di tubuhnya, kemana perginya Tru Yang Yuan Ki sebelumnya. Itu harus menjadi musuh dari demonik Ki. Apakah ada bahaya, Tuan? Xia Ning Chang berkata dengan cemas. Bahkan sejauh ini dia telah menerima beberapa pengaruh demonik Ki, tetapi permata biru pucat di dahinya memancarkan cahaya lembut yang sepertinya menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Aku tidak tahu. Meng Wuya juga bingung. Kesadarannya harus benar-benar tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan ledakan energi yang datang dari tubuhnya. Terobosan ini berbeda dari semua terobosan sebelumnya. Ketika seorang kultifator dipromosikan ke batas ascension immortal, daripada perubahan Ki sejati mereka, fokus utama adalah pembukaan laut pengetahuan mereka. Saat ini, kesadaran Yang Kai pasti terfokus ke dalam sehingga kemungkinan dia tidak memperhatikan tubuh fisiknya, sehingga dia kehilangan kendali atas Ki iblis di dalam dirinya, dengan sengaja melepaskannya ke sekelilingnya. Situasinya menjadi lebih buruk. Melihat bahwa pertempuran menjadi semakin keras, wajah Meng Wuya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Dia tidak khawatir tentang apakah Yang Kai dapat dengan aman melewati persidangan ini, tetapi apa yang akan terjadi pada orang-orang di kota perang yang dipengaruhi oleh kekuatan jahat ini. Jika puluhan ribu orang di kota perang memiliki pikiran mereka rusak karena terobosan Yang Kai, ia akan menjadi pendosa yang hebat. Menyebarkan divine sensenya, wajah Meng Wuya hanya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Dia memperhatikan bahwa berbagai perselisihan dan bahkan beberapa pertempuran telah pecah di seluruh kota perang. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan perang warisan, tetapi setelah Ki iblis dari tubuh Yang Kai telah mi impuls jahat mereka, mereka perlahan-lahan kehilangan kendali atas emosi mereka, mengubah keluhan dan argumen kecil menjadi penuh konflik. Pada saat ini, seluruh kota berpindah ke medan perang dengan pedang terhunus dan darah tumpah di berbagai tempat. Dan seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi semakin buruk. Kecuali Yang Kai bisa mengambil kembali Kidiman ini ke dalam tubuhnya, situasinya akan menjadi tidak dapat diperbaiki. Terobosan satu orang benar-benar mempengaruhi seluruh kota, itu seperti mitos dari zaman kuno. Meng Wuya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika dia dengan cepat menatap ke arah pusat kota perang dan menghela nafas, akhirnya membuat mereka khawatir. Khawatir siapa? Xia Ning Chang bertanya dengan cemas. Hantu-hantu tua itu, Meng Wuya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu kembali ke rumah dulu. Saya khawatir semuanya akan menjadi tidak aman. Saya tidak ingin kembali, Xia Ning Chang menggelengkan kepalanya dengan panik saat dia menatap ke arah Yang Kai di kejauhan, saudara junior masih di sana. Kembalilah, Meng Wuya dengan lembut menghibur, jangan khawatir, aku akan membawa Yang Kai kembali dengan aman. Petik 2 titik titik titik, Xia Ning Chang ragu-ragu sejenak sebelum dengan enggan mengangguk, Tuan, jika Anda tidak bisa membawanya kembali, maka murid juga akan mati. Setelah meninggalkan kata-kata yang tidak menyenangkan ini, Xia Ning Chang berbalik dan bergegas menuju rumah Yang Kai. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Yang Kai dalam situasi ini dan jika dia bersikeras pergi, dia hanya akan menjadi beban bagi tuannya, jadi dia dengan patuh kembali. Melihat punggung magangnya yang cepat memudar, Meng Wuya tersenyum pahit, benar-benar bertanya-tanya hutang apa yang dia miliki kepada Yang Kai dalam kehidupan sebelumnya yang terus memaksanya untuk membantunya. Menatap keseberang dan melihat delapan sosok terbang menuju Yang Kai, Meng Wuya menghela nafas dan mulai melangkah maju. Delapan angka ini adalah master batas delapan keluarga besar di atas Immortal Ascension yang telah dikerahkan ke War City. Mereka semua berusia lebih dari seratus tahun dan biasanya akan duduk di kuil segel, mengabaikan semua urusan duniawi. Sebelumnya hari ini, mereka tidak memperhatikan konflik ini. Bahkan jika Yang Zhao dan Yang Kai membunuh yang lain, mereka tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Semua War City diselimuti oleh Demonic Key, dan semua orang perlahan terpengaruh, memaksa mereka untuk melangkah maju untuk menangani masalah ini. Ekspresi wajah delapan orang ini acuh tak acuh, beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sedikit ketidaksenangan karena diganggu oleh Yang Kai. Dengan cepat mencapai posisi Yang Kai, delapan tuan berhenti. Tidak ada yang memperhatikan pendekatan dari delapan pria tua ini, jadi ketika mereka tiba-tiba muncul, semua orang lengah. Cukup, Yang Liting mendengus. Sekutu Yang Zhao dan Yang Kai, yang dengan ganas menyerang satu sama lain, segera berhenti, seolah kata ini mengandung semacam sihir yang bisa menghentikan gerakan mereka secara paksa. Yang Wei cepat pulih dan buru-buru menangkupkan tinjunya. Salam delapan senior. Yang Zhao, yang matanya masih merah, juga dengan cepat menyesuaikan ekspresinya, mengenakan wajah hormat dan melakukan hal yang sama. Di depan delapan pria tua ini, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Liu Qingyao di rumah teh terdekat juga dengan cepat bergegas dan dengan sopan membungkuk. Semua orang tiba-tiba menjadi sangat hormat. Yang Liting melepaskan pandangan sekilas ke arah Yang Zhao, wajahnya masih acu-ta'acu saat dia mengangkat tangannya dan mengirimkan ledakan energi ke arahnya. Di bawah pengaruh energi ini, mata Yang Zhao segera mengembalikan kejelasan mereka sebelumnya. Dengan kosong menatap kekacauan di depannya, dia mengingat setiap perintah dan tindakannya sendiri, butiran-butiran keringat memenuhi dahinya. Setelah diguncang, dia akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya. Tidak dapat menanggung sedikit demonikki, Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menjadi anak dari keluarga yang dengan kekuatan mental yang begitu lemah. Yang Liting meludah, Yang Zhao segera memucat, menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya, Junior telah mengecewakan Grand Elder. Yang Liting mendengus dan tidak lagi memperhatikannya, menyebabkan Yang Zhao semakin mengkritik dirinya sendiri. Pengabayan terang-terangan seperti ini sangat melukai harga dirinya, dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia benar-benar lebih buruk daripada kakak kesembilannya. Ketika pikiran ini melintas di benaknya, dia dengan cepat menghilangkannya, takut dia akan terpengaruh oleh suasana hatinya yang negatif lagi. Jika itu benar-benar terjadi, masa depannya di keluarga yang mungkin menjadi tidak pasti. Kamu tidak buruk, Yang Liting menatap Yang Wei dan mengangguk dengan lembut. Yang Wei sedikit terkejut dan dengan cepat menjawab, Grand Elder terlalu baik. Yang Zhao dipengaruhi oleh Qi Demon dan sementara Yang Wei mampu dengan kuat mempertahankan hatinya, ini mendapat persetujuan Yang Liting. Gadis kecil ini juga tidak buruk. Seorang pria tua yang agak gemuk, memandang Kiyu Yimeng dan tertawa. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang tidak terpengaruh oleh Yang Kai. Tentu saja orang-orang keluarga Kiyu saya baik. Wajah Kiyu Daoren menunjukkan sedikit kebanggaan, kinerja Kiyu Yimeng juga membuatnya cukup puas. Salam kakek, Kiyu Yimeng melangkah maju dan segera bertanya, bolehkah Junior menanyakan tujuan delapan senior dalam tiba di sini. Saat dia berbicara, ekspresinya dipenuhi dengan warna gugup. Kedelapan lelaki tua ini tidak pernah muncul di muka umum selama perang warisan dan biasanya tidak akan memperhatikan urusan duniawi, jadi mereka tiba-tiba muncul sekarang jelas karena keadaan Yang Kai saat ini. Saat ini, situasi Yang Kai meresahkan. Delapan keluarga besar dan tanah jahat awan abu-abu memiliki banyak keluhan mendalam, terutama yang berasal dari generasi yang lebih tua. Mereka membenci segala sesuatu yang berkaitan dengan Jalan Demon dan semua orang yang mengolahnya. Jadi dalam situasi ini, bagaimana mungkin Kiyu Yimeng tidak khawatir? Kiyu Daoren tersenyum dengan marah ketika dia menjawab, jika Anda ingin tahu, Anda harus bertanya kepada Brother Yang. Semua ini disebabkan oleh anggota keluarga Yang. Kiyu Yimeng segera mengalihkan perhatiannya ke Yang Liting. Yang terakhir tidak mengatakan sepatah kata pun, melainkan hanya menatap Yang Kai yang masih bertahan dengan baptisan World Energy. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Kiyu Yimeng tidak bisa membantu hatinya dari mengepal, perasaan gelisah tumbuh dalam dirinya. Ekspresi Yang Liting jelas menunjukkan ketidakpuasannya, tetapi Yang Kai masih anggota keluarga Yang keturunannya. Jika itu orang lain, Yang Liting mungkin sudah membunuhnya. Orang tua, hanya duduk dan menonton. Jangan mendapatkan ide tentang tuan muda saya, atau master tua ini akan tidak sopan. Demon tua menyeringai dan berteriak pada Yang Liting, yang tampaknya tidak mengetahui kehidupan dan kematian. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Seseorang benar-benar berani bertindak dengan arogan di depan master batas keabadian imortal di atas. Ketika mereka mendengar iblis lama, kedelapan grand tetua memalingkan kepala mereka pada saat yang sama, di fine sense mereka langsung mengunci ke iblis tua, yang sebagai tanggapan dengan keras mendorong iblis Kinya sendiri, berkoordinasi dengan energi jahat yang Kai melepaskan, memberikan semua orang kesan bahwa pertempuran akan pecah. Teknik kultivasi jahatnya, apakah itu diajarkan oleh Anda? Yang Liting dengan santai bertanya, jelas tidak menempatkan dimentua di matanya. Hehehe, tentang itu, kamu salah. Dimentua perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, tidak ada jejak ketakutan yang tampak di wajahnya. Master tua ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar tuan muda, semua ini adalah hasil dari kultivasi sendiri. Ini adalah berkah keluarga yang Anda untuk memiliki seseorang seperti tuan muda, Anda harus menghargai dia. Masa depan keluarga Anda pasti akan tergantung pada tuan muda. Petik dua, iblis tua telah dengan keras dan tanpa ragu menegur delapan master batas atas keluarga keabadian di atas keluarga besar, menyebabkan semua orang menatapnya dengan kaget. Konyol, yang Liting dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Menghadapi serangan telapak tangan ini, dimentua tidak bisa menahan lututnya untuk sedikit menekuk, hampir jatuh ke tanah, tapi entah bagaimana dia berhasil menahan diri. Di sisi lain, boneka di mendarah yang dekat dengan itu meledak menjadi kabut darah, bahkan tulangnya hancur. Mata dimentua tiba-tiba memancarkan cahaya dingin saat dia menatap yang Liting. Hem, delapan absolute immortal ascension bone dari master batas semua mengerutkan alis mereka, tidak ada dari mereka yang berpikir Old Demon dapat menahan bahkan serangan ini. Meskipun yang Liting tidak menggunakan semua kekuatannya, serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang cultifator peak immortal ascension biasa. Paling tidak, tulangnya seharusnya patah dan dia seharusnya muntah darah saat dia berlutut di tanah. Namun, dimentua hanya tersandung sedikit. Ini bukan sesuatu yang seorang master ascension immortal harus mampu. Meskipun yang Liting cukup kesal dengan Old Demon, dia masih salah satu karakter puncak dunia ini. Karena dia gagal membuat yang terakhir berlutut dengan satu serangan, terus menyerang hanya akan menyebabkan dia kehilangan muka, jadi dia dengan dingin mendengus dan mengabaikannya. Melihat ini, dimentua tertawa rendah, auranya menjadi berbahaya saat dia terus menatap yang Liting. Wayang darah iblisnya tidak mudah disempurnakan, jadi melihatnya menguap oleh yang Liting secara alami membuatnya jengkel. Tapi mengingat kondisi yang kai saat ini dan situasi umum, dimentua hanya bisa menahan amarahnya, tidak berani memulai pertarungan yang tidak perlu. Yang senior, Kiyu Yimeng memanggil dengan hati-hati. Hatinya dipenuhi kegelisahan dan mulutnya terasa kering, yang kai saat ini sedang menerobos. Jika Anda memiliki instruksi untuknya, bisakah Anda memberitahu Junior ini? Junior pasti akan menyampaikan kata-katamu untukmu. Dia sudah punya ide tentang apa yang dipikirkan yang Liting di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa memastikannya sehingga yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menggunakan retorika semacam ini untuk mendapatkan waktu untuk yang kai, berharap yang Liting akan lebih menekankan pada hubungan keluarga dan membiarkan insiden ini berlalu. Sayangnya, yang Liting bahkan tidak repot-repot menanggapi, matanya benar-benar terfokus pada yang kai, yang masih menerima baptisan Waltki. Satu-satunya hal yang bisa dipahami Kiyu Yimeng adalah ekspresinya yang mulai tenggelam. Energi jahat di skeleton emas pantang menyerah telah mengalir tanpa jeda sejak kesadaran yang kai telah tenggelam ke dalam pikirannya. Pada saat ini, tidak ada tanda-tanda iblis konvergensi, sebenarnya, itu malah berkembang. Alis yang Liting berkerut, dan tujuh wajah Master Immortal Ascension batas lainnya juga tidak terlalu menarik. Saudara yang, anak ini tampaknya dikonsumsi oleh praktek iblis. Pria tua yang gemuk itu menghela nafas, sayang sekali bahwa bibit yang baik telah jatuh ke jalan yang salah. Dia sudah mencoba meyakinkan yang Liting untuk maju dan membantu yang kai menekan iblis-iblis ini, tetapi yang Liting tidak mendengarkan, menunda sampai semuanya melampaui titik tidak bisa kembali. Hanya bagaimana bisa ada begitu banyak di menki di tubuhnya. Seorang pria tua lainnya mengerutkan kening, menyuarakan keraguan terbesarnya. Tidak mungkin bagi cultifator tahap elemen batas ke sembilan elemen benar untuk memiliki begitu banyak truki, dan Tian dan meridiannya bukanlah lubang yang tidak berdasar. Namun jumlah energi yang sudah dikeluarkan yang kai hampir setara dengan seluruh cadangan Master Batas Immortal Ascension Boundary, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ini adalah batasnya. Sepertinya dia telah berlatih teknik kultifasi jahat ini selama beberapa waktu. Seorang pria tua menambahkan, menoleh dan menatap yang Liting, saudara yang, apa yang akan kamu lakukan? Cepat dan ambil keputusan. Jika Anda membiarkannya terus seperti ini, puluhan ribu orang di kota perang akan jatuh ke jalan dimen. Meskipun dia adalah anggota keluarga yang Anda, kehilangan nyawa seperti itu masih tidak dapat diterima. Jangan berani menguliahi saya. Yang Liting mendengus dingin, tampaknya telah mencapai keputusan. Senior, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Kiyu Yimeng cepat melangkah maju, kegelisahan di hatinya dengan cepat meningkat saat dia bertanya. Kiyu Daoren mengerutkan alisnya, dan perlahan mengulurkan tangannya. Kiyu Yimeng tiba-tiba merasa seperti dia telah diikat oleh kekuatan yang tak terlihat dan dengan cepat ditarik ke sisi Kiyu Daoren. Grand Elder, wajah cantik Kiyu Yimeng memucat. Ini adalah masalah keluarga yang, jangan menyelah. Kiyu Daoren perlahan menggelengkan kepalanya dan mengetuk tubuh Kiyu Yimeng, menguncinya di tempat, tidak bisa bergerak. Kiyu Yimeng bahkan tidak bisa membuka mulutnya, hanya bisa secara pasif mengamati, matanya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakberdayaan. Kamu diam juga, bocah sialan. Master batas di atas abadi imortal dari keluarga Huo berteriak ke arah Huo Xingchen yang dia lihat akan berbicara, dengan cepat memenjarakannya dan menariknya ke sisinya. Mengalami ini, Huo Xingchen tidak bisa membantu memutar matanya. Keturunan delapan keluarga besar telah kehilangan kemampuan mereka untuk berbicara secara instan, menyebabkan semua orang yang hadir segera menyadari betapa mengerikannya situasi itu. Kedelapan orang ini jelas ingin melakukan sesuatu tentang Yang Kei, jika tidak mereka tidak akan pernah mengambil tindakan terbuka seperti itu. Saudara Yang, sebelum terlambat, Anda harus bertindak. Salah satu pria tua itu berkata dengan tidak sabar. Biasanya mereka duduk di kuil segel dan hanya mengurus kultivasi mereka sendiri, berharap untuk mencerahkan diri mereka sendiri dan mencapai satu langkah lebih maju sementara mereka masih hidup. Tetapi hari ini, karena gangguan yang disebabkan oleh Yang Kei, mereka dipaksa untuk muncul, secara alami beberapa dari mereka. Mereka tidak puas. Tidak semua orang seperti pria tua gemuk yang bersimpati dengan pengalaman Yang Kei dan merasa prihatin dengan potensi yang terbuang. Yang Liting mengangguk ringan dan melirik berbagai pemimpin generasi muda yang berkumpul di sekitar Yang Kei dan berkata, berdirilah. Namun pada saat yang kritis ini, Dong King Han, meskipun jelas gugup, masih berdiri dengan kokoh di depan Yang Kei, bertanya dengan sikap rendah hati dan tidak terburu-buru, tentang niat senior, bisakah Anda menjelaskan kepada junior ini? Hu Sister juga segera melangkah maju dan berdiri di samping Dong King Han, menatap Yang Liting dengan serius. Empat gadis dari sepuluh ribu istana bunga, Luo Xiaomen dari Purple Ferren Valley, Zhuofang dari istana jantung murni, Chu Jing San dari pavilion bulu melonjak, lima batas-batas keabadian abadi keluarga Duan Mu, semua orang maju dan berbaris. Delapan Ascension Immortal Abound di atas semuanya tidak bisa menahan perasaan terkejut, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa persona Yang Kei akan sangat besar, bahkan dalam situasi seperti ini masih ada orang yang berani membela untuknya. Mereka juga samar-samar menyadari bahwa jika Qiyu Yimeng dan Huo Xing Chen tidak ditahan oleh tetua keluarga mereka, mereka juga akan berdiri melawan mereka, bahkan mungkin mengambil peran utama. Yang Liting tidak menunjukkan emosi, hanya mengangguk dan dengan sabar berkata, saya bermaksud untuk menghentikannya dari menerobos. Mendengar ini, semua orang memucat. Dong Qing Han dengan tajam bertanya, mengapa jika terobosan Yang Kei dihentikan secara paksa di sini, kultifasinya mungkin hancur, menyebabkannya merosot menjadi manusia biasa. Jatuh dari awan ke dasar dunia, ukulan seperti itu, sepertinya tidak ada yang bisa menahannya. Yang Liting tetap acu-ta'acu saat dia perlahan menggelengkan kepalanya, dia telah dikonsumsi oleh praktek iblis. Begitu dia menerobos ke batas imortal Ascension Boundary, dia tidak akan lagi menjadi orang yang pernah kamu kenal. Ketika dia berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Old Demon dan melanjutkan, delapan keluarga besarku dan iblis-iblis jahat di dunia ini adalah musuh bebuyutan, dan tidak ada bidat semacam itu yang dapat muncul dari keluarga kita. Hanya spekulasi senior, Dong King Han mengerutkan kening, tidak mundur. Berulang kali ditanyai, dan oleh seorang junior, yang Liting tiba-tiba menjadi tidak senang, mendengus dengan dingin, ini adalah pengalaman kami para master tua. Kami telah menyaksikan hal-hal seperti itu terjadi berkali-kali sebelumnya. Di antara delapan keluarga besar, bukan berarti tidak ada yang pernah mempelajari teknik kultifasi jahat, tetapi setiap orang tersebut, dengan peningkatan kekuatan mereka, secara bertahap akan mengalami perubahan dalam kepribadian mereka, semakin condong ke arah kekerasan, haus darah, dan jahat. Karakter apapun yang muncul akan langsung dieksekusi atau disiasiakan untuk menghindari bencana di masa depan. Hanya karena itu telah terjadi sebelumnya bukan berarti itu akan terjadi kali ini juga. Emosi Dong King Han jelas mendidih, karena alasan yang sewenang-wenang, delapan orang tua ini benar-benar ingin melumpuhkan Yang Kai pada saat genting ini. Dia tidak bisa menerimanya. Master tua ini tidak akan memperdebatkan teori dengan Anda, Anda tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan penilaian saya. Kesabaran Yang Liting telah mencapai batasnya, satu-satunya alasan ia bahkan repot-repot menjelaskan baru saja adalah karena ia menghormati kesetiaan yang ditunjukkan orang-orang ini kepada Yang Kai. Tapi sekarang sekelompok bocah kecil benar-benar berani menjalankan mulut mereka di depannya, menunda dia membersihkan noda demi kehormatan keluarganya, bagaimana mungkin Yang Liting tidak menjadi marah. Junior dengan tegas percaya bahwa Brother Yang Kai akan mengendalikan hatinya sendiri dan tidak akan jatuh ke jalan demon. Teriak Dong King Han, kami juga percaya padanya, Hu Sister segera menggema, kami juga percaya, satu demi satu, suara demi suara terdengar, mengumpulkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang yang menonton. Bahkan Yang Zhao merasakan perasaan rendah diri yang mendalam pada saat ini. Jumlah pasukan yang dia kumpulkan jumlahnya beberapa kali lipat dari Yang Kai. Namun, Yang Zhao merasa seolah-olah sebaliknya dia dalam posisi Yang Kai pada saat ini, mereka yang telah berkumpul di sekitarnya tidak akan hampir sama bertekad untuk melindunginya seperti Dong King Han, Hu Sisters, dan semua sekutu Yang yang lainnya. Hubungan antara dia dan sekutunya hanyalah salah satu dari kepentingan bersama. Di sisi lain, mereka yang mendukung saudara kesembilan tampaknya melakukannya dengan tulus, teman sejati yang tidak akan meninggalkannya bahkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Memiliki kesadaran ini memaksanya, mulut Yang Zhao berputar menjadi seringai pahit, melirik Yang Kai yang tak sadarkan diri terbungkus demonik ki, matanya memancarkan tatapan iri. Dia juga ingin memiliki teman seperti itu. Bahkan Yang Wei mengerutkan kening dan mulai berbicara, Grand Elder, sekarang, meskipun saudara kesembilan dilanda demonik ki, junior ini secara pribadi melihat bahwa kesadarannya jelas dan sikapnya tidak berubah. Mungkin, ini bukan tempat di mana Anda dapat berbicara. Yang Liting terus terang berkata, Iya nih. Yang Wei tanpa daya mundur dan berdiam diri. Jika senior ingin menghentikan terobosan brother Yang Kai, maka dia harus melewati kita terlebih dahulu. Dong Qinghan menarik nafas dalam-dalam dan menyatakan dengan tegas, membuat kekuatan tekadnya diketahui. Meskipun dia adalah satu-satunya yang berbicara, semua sekutu Yang Kai mengenakan ekspresi yang diam-diam membuat pikiran mereka diketahui. Meskipun dia tidak bisa bergerak atau berbicara, air mata masih mulai terbentuk di sepasang mata indah Kiyu Yi Meng saat dia menyaksikan adegan bergerak ini. Huo Xingchen juga merasakan perasaan bangga yang tak dapat dijelaskan saat darahnya sepertinya mendidih. Dalam situasi yang hanya bisa digambarkan sebagai belalang yang mencoba menghentikan gerobak yang melarikan diri, tekad dan kemauan untuk berkorban seperti itu sangat menggerakkan keluarga muda Tuan Huo. Dia hanya berharap dia juga bisa berdiri di sana bersama orang-orang ini dan dengan penuh semangat menyatakan keberaniannya menghadapi kematian. Hanya berpikir tentang tidak bisa melangkah maju untuk bergabung dengan sekutunya ini, Tuan Muda Keluarga Huo tiba-tiba merasakan perasaan bersalah yang mendalam. Dengan hanya kamu, yang liting perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin dan acuh-ta'acuh. Dia adalah seorang master batas ascension immortal atas. Meskipun ada beberapa orang yang menghalangi jalannya, mereka yang mencoba menghalangi jalannya hanyalah fantasi. Jika itu tidak cukup, lalu bagaimana jika kamu menambahkan kami juga? Sebuah suara keras terdengar dan dengan hembusan angin, tujuh sosok dengan cepat terbang mendekat. Asteris Hong 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 Hong, asteris tujuh orang jatuh seperti meteor dari langit, menimbulkan badai dahsyat saat mendarat, membentuk garis di depan Dong King Han dan yang lainnya. Melihat tujuh tokoh baru ini, mata Dong King Han cerah, sesak yang dia rasakan di dadanya agak rileks. Ketujuh orang ini tidak lain adalah ketujuh pejuang darah yang dilarang berpartisipasi dalam perang warisan tetapi yang masih menjanjikan kesetiaan kepada Yang Kai. Tu Feng, Ku Gao Yi, Xiao Sun, Luo Hai, Yan Ling Sing, Wu Ju, dan Fu Chong semuanya telah datang. Kedatangan ketujuh prajurit darah ini membuat Dong King Han dan sekutu Yang Kai lainnya agak rileks. Menghadapi delapan keluarga besar di atas kenaikan keabadian tuan-tuan batas dengan hanya beberapa anggota generasi muda, mereka jelas-jelas ketakutan, tetapi dengan ketujuh tuan ini mengambil sikap, mereka akhirnya merasa seperti memiliki modal untuk melakukan perlawanan. Tang Yu Xian dengan cepat tiba di sisi Tu Feng. Selain Ying Jiu, yang hilang saat ini, delapan prajurit darah yang tersisa semuanya berkumpul di sini. Meskipun mereka menghadapi delapan master batas ke atas Immortal Ascension, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Titik, delapan lawan delapan. Titik, meskipun jumlahnya sama, kesenjangan kekuatan mereka masih besar. Titik, di satu sisi adalah tetua agung dari delapan keluarga besar, keberadaan puncak sejati. Titik, di sisi lain, dari delapan prajurit darah yang hadir, hanya empat yang telah mencapai tahapan kesembilan batas-batas kesembilan, empat lainnya masih di tahapan ke delapan. Titik, mad tyrant skill darah. Saat Tu Feng dan prajurit darah lainnya tiba, mereka tidak ragu untuk langsung menampilkan kartu truf mereka. Fluktuasi energi yang hebat segera meledak dari tubuh mereka ketika kulit mereka memerah, masing-masing dari pasukan darah mereka dengan cepat mengintensifkan. Titik, Yang Zhao dan para cultifator di bawah yang sedang mengamati tercengang. Titik, seven blood warriors menggunakan skill darah gila madani mereka secara serentak, siapa di antara mereka yang pernah menyaksikan pertunjukan yang begitu megah. Titik, prajurit darah identik dengan kata, kuat, masing-masing dari mereka pada dasarnya tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka, bahkan mampu mengalahkan lawan dengan kultifasi yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, dan skill darah gila madh adalah teknik pamungkas mereka yang biasanya hanya akan digunakan di bawah keadaan ekstrim. Titik, Bisa dikatakan bahwa melihat prajurit darah mengaktifkan skill darah timet mereka sudah merupakan peristiwa langka, tapi sekarang, tujuh dari mereka benar-benar melakukannya secara bersamaan. Titik, Momentum yang berasal dari ketujuh ini tiba-tiba menampilkan teknik terlarang ini membuat kota perang semakin kacau. Titik, Bahkan delapan pria tua batas atas Imortal Ascension sedikit terkejut, tidak ada dari mereka yang mengantisipasi. Pergantian peristiwa ini, titik, Kurang Ajar Yang Liting meraung, apakah Anda semua lupa identitas Anda? Titik, Grand Elder, maafkan pelanggaran kami. Wajah Tufeng memerah ketika Blood Force-nya melonjak, dengan hormat menjawab, meskipun Anda adalah Grand Elder dari keluarga Yang, dan kita semua pejuang darah keluarga Yang, sejak Aula Penatua mengeluarkan dekret bahwa kita harus melayani Tuan Kecil, maka wajar bagi kita untuk melindunginya di saat dibutuhkan. Petik 2, Titik, Di mata Anda, apakah keselamatannya lebih penting daripada kehormatan keluarga? Yang Liting bertanya dengan dingin. Titik, Menanggapi itu, delapan darah prajurit segera mengangguk, Tang Yusian menyuarakan pikiran mereka, Grand Elder, sesuai dengan keputusan Holpenatua, kita sekarang hanya setia kepada Tuan Kecil. Karena itu, keselamatannya jelas lebih penting daripada kehormatan keluarga. Jika sesuatu terjadi padanya dan kami berdiri dan tidak melakukan apa-apa, kami akan bersalah atas dosa yang tidak termaafkan. Karena itu, kami harus menyinggung Anda hari ini. Kami hanya berharap agar Penatua bisa mengerti. Petik 2, Titik, Beraninya kau, Yang Liting sangat marah saat dia meraung dengan ketidakpuasan, wajahnya sedikit berkedut. Dengan status dan kekuatannya, tidak ada yang berani menentangnya. Para pejuang darah keluarga yang adalah simbol emas keluarga yang identik dengan kesetiaan. Namun hari ini delapan pejuang darah, yang selalu dipuji sebagai lengan kanan keluarga yang bersedia bertarung melawannya bahkan jika itu membuat mereka hidup. Titik, Tidak hanya itu, mereka telah secara terbuka menyatakan niat mereka di hadapan publik, yang Liting tiba-tiba merasa seolah otoritas dan keagungannya telah ternoda. Titik, Kebodohan, Orang tua yang sebelumnya telah mendorong Yang Liting untuk bertindak dingin mendengus, tampaknya cukup tidak puas dengan sikap prajurit darah ini. Dalam pandangannya, para master dari aula prajurit darah keluarga yang seharusnya kuat dan setia, namun dalam situasi ini mereka tampak lebih mirip dengan orang-orang bodoh yang keras kepala. Titik, Kami tidak memiliki niat untuk bertindak tidak sopan, tetapi jika lanjut usia ingin bertindak terhadap tuan kecil, kami akan menghentikanmu. Tufeng menatap delapan pria tua di depannya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Titik, Bahkan dengan kalian bertiga bersama-sama tidak memenuhi syarat untuk menghentikan pena tua ini. Yang Liting menyatakan dengan paksa, tampaknya bertekad untuk membersihkan aib dari kehormatan keluarga yang tidak peduli siapa yang menentangnya. Titik, Bagaimana jika kamu menghitung master tua ini juga? Sebuah suara yang tenang tiba-tiba bergema, sepertinya berlalu dari jauh namun secara bersamaan tepat di sebelah telinga semua orang. Titik, Mendengar suara ini, delapan imortal ascension bohundari tidak bisa membantu menoleh dan menatap ke arah sumber suara. Titik, Melalui kegelapan, mereka tampaknya melihat seseorang berjalan santai di udara, hampir seperti dia keluar untuk jalan-jalan santai, ekspresinya lambang ketenangan. Titik, Dia tampaknya tidak bergerak sangat cepat, tetapi hanya dalam tiga langkah ringannya, dia sudah tiba tepat di depan mereka dan apakah itu disengaja atau tidak disengaja, posisi dia berdiri sedikit lebih tinggi dari delapan abuf imortal master batas ascension. Titik, Mengambang di sana, ekspresinya tetap tenang dan beriklim sedang, seolah-olah melihat ke bawah pada delapan master puncak ini adalah wajar. Titik, Yang Liting dan Grand Elders lainnya semua mengenakan ekspresi serius saat mereka menatap kembali pada Meng Wuya, alis mereka berangsur-angsur berkerut. Titik, Meskipun orang di depan mereka hanya memiliki kultifasi batas imortal ascension bone dari puncak, mereka semua delapan merasa dia tidak sederhana. Bahkan langkah-langkah yang telah diambilnya untuk tiba di sini tampaknya mengandung misteri besar bagi mereka. Titik, Perasaan mistis ini sulit bagi bahkan delapan dari mereka untuk melihat, apalagi memahami. Titik, Titik, Bagaimana mungkin seorang kultifator di Peak Immortal Ascension Bone dari memiliki pemahaman yang mendalam tentang Marsial Dao? Masing-masing dari Grand Elders mau tak mau merasa kaget. Titik, Kedelapan pria tua itu sangat menyadari keberadaan Meng Wuya, lagi pula, dia datang ke War City beberapa waktu yang lalu, tetapi satu-satunya hal lain yang mereka ketahui tentang dia adalah bahwa dia tampak puas untuk fokus pada kultifasinya dan tidak ikut campur kecuali benar-benar diperlukan. Titik, Semua dari mereka mengira dia hanya seorang kultifator batas puncak Immortal Ascension biasa. Titik, Tapi sekarang, Delapan Master Ascension Immortal Ascension di atas menyadari bahwa batas puncak Immortal Ascension ini tidak biasa. Titik, Menghadapnya, Bahkan karakter seperti yang Liting merasakan krisis dan tekanan dari lubuk hatinya, nalurinya berteriak kepadanya bahwa, sendirian, dia tidak layak menjadi lawan pria tua ini. Titik, Ada juga Master Tua ini. Suara lain terdengar, Kali ini, Delapan Besar Keluarga Besar di atas peningkatan keabadian para tuan batas tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Titik, Mereka masih tahu tentang Menguya, Bagaimanapun, Mereka berdelapan akan secara teratur memindai setiap sudut kota perang dengan divine sense mereka yang kuat dan secara alami mendeteksi auranya. Titik, Namun, Pendatang baru ini yang baru saja berbicara tampaknya telah keluar dari udara. Tidak sedikitpun auranya telah terungkap. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan diri, Delapan Penatua Besar kemungkinan tidak akan pernah memperhatikannya. Titik, Untuk dapat sepenuhnya bersembunyi dari persepsi mereka, Tidak perlu berspekulasi tentang kultifasi orang ini. Titik, Master Batas di atas abadi keabadian. Hanya seseorang di batas Ascension Immortal di atas yang bisa melakukan ini. Titik, Seorang Master di Abound Immortal Ascension Boundary sebenarnya telah bersembunyi selama ini di dalam War City. Titik, Jika orang ini memiliki desain jahat terhadap anggota generasi muda yang berkumpul di War City, konsekuensinya adalah sesuatu yang Delapan Grand Tetua semua langsung berkeringat. Titik, Untungnya, Dia sepertinya tidak memiliki niat jahat. Titik, Melihat ke arah sumber suara baru ini, Delapan Grand Elders melihat seorang pria tua dengan janggut putih murni dan temperamen ilmiah berjalan ke arah mereka dari kejauhan seperti yang dimiliki Meng Wuyah, menyebabkan tidak ada gangguan kecil di hati mereka. Titik, Yang paling mengkhawatirkan Delapan Penatua Agung adalah bahwa langkah-langkah pendatang baru ini tampaknya mengandung mistisisme yang sama dengan Meng Wuyah, meskipun tidak sedalam ini. Titik, Pria itu berhenti selusin langkah dari Meng Wuyah dan tersenyum ke arahnya. Tria surer Meng balas tersenyum kecut saat dia menggelengkan kepalanya, Aku sudah tahu kamu di War City. Bisakah kamu tidak menolak untuk maju pada akhirnya? Petik, 2. Titik, Pria tua itu tertawa kecil dan meminta maaf. Terima kasih banyak, Saudara Meng. Kali ini aku harus mengganggumu dengan masalah ini karena tidak nyaman bagiku untuk muncul. Petik, 2. Titik, Aku tahu. Meng Wuyah sedikit mengangguk. Titik, Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Meng dengan tulus karena telah mendiskusikan Marsial Dao dengan saya selama bertahun-tahun. Sejak saya menerobos, banyak pertanyaan yang saya tidak bisa mengerti telah diselesaikan seolah-olah saya menerima pencerahan. Petik, 2. Titik, Tidak dibutuhkan. Meng Wuyah tersenyum dengan marah. Di antara kami berdua, tidak perlu sopan. Petik, 2. Titik, Melihat kedua pria tua ini benar-benar mengabaikan mereka dan bukannya mengadakan reuni mini mereka sendiri, dengan santai mengobrol satu sama lain, delapan keluarga besar, di atas. Peningkatan abadi, Wajah-wajah tuan batas tiba-tiba menjadi agak jelek. Titik, Perilaku semacam ini jelas menunjukkan bahwa keduanya tidak menempatkan mereka di mata mereka. Titik, Meskipun dalam hati mereka merasa jengkel dari percakapan singkat antara keduanya, Kedelapan pria tua itu juga mendengar sesuatu yang tidak biasa. Titik, Titik, Keduanya harus menjadi kenalan lama, Kemungkinan teman, Tetapi master batas keabadian abuf imortal sebenarnya tampaknya bertindak sopan dan hormat terhadap Meng Wuyah, Seolah-olah yang terakhir adalah senior daripada junior. Titik, Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Meng Wuyah benar-benar ahli yang lebih hebat? Kualifikasi dan keterampilan apa yang dia miliki yang memungkinkannya untuk mendiskusikan Marsial Dao dengan mantan, Bahkan membuatnya dengan tulus berterima kasih padanya atas bimbingannya. Titik, Di atas semua itu, Meng Wuyah pada dasarnya menerima terima kasih ini begitu saja, Seolah-olah memang begitulah seharusnya. Titik, Kedelapan Grand Elder tidak bisa membantu merasa bingung. Titik, Bolehkah kita tahu dua nama, Pak? Tanya Kiyu Dao Ren dengan ekspresi serius. Titik, Meskipun mereka telah menentukan bahwa kedua orang ini tidak memiliki niat jahat di sini dan hanya muncul untuk melindungi Yang Kai, Tetapi menghadapi Tuan yang begitu kuat, Mereka juga ingin mengetahui identitas dan latar belakang mereka. Titik, Meng Wuyah tersenyum dan menjawab, Bendahara Balai Kontribusi Pavilion High Heaven, Meng Wuyah. Titik, Pengenalan diri ini membuat wajah semua orang yang tidak tahu Meng Wuyah. Kuya Kram. Titik, Kontribusi Holtre Asurer, Seorang pemilik toko yang sepele sebenarnya memiliki momentum dan kultivasi yang mendalam. Apakah High Heaven Pavilion benar-benar sekte diisi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok? Titik, Dan kamu, Mengambil nafas dalam-dalam, Kiyu Daoren mengalihkan perhatiannya ke pria tua lainnya. Titik, Sebagai tanggapan, Pria itu mengangguk ringan, Master Sekte Pavilion Tinggi, Ling Tai Su. Titik, Ekspresi dari Master Batas-Batas Imortal Ascension atas dari delapan keluarga besar semuanya berubah secara radikal pada nama ini. Titik, Master Sekte Pavilion Tinggi, Ling Tai Su. Titik, Pria ini dilahirkan ke dalam Sekte Kelas 2 yang sepele, Tetapi masih bisa menerobos ke batas Ascension Imortal Atas. Sepanjang sejarah dinasti Han besar, Dia benar-benar individu yang unik. Titik, Belum pernah ada Ascension Imortal Abuf di atas yang muncul dari Sekte Kelas 2. Bahkan batas ke atas abadi ke atas keluarga Lu, Lu si, Baru saja menerobos ke dunia ini setelah keluarga Lu naik ke peringkat keluarga kelas 1, Dan promosinya sebagian besar karena bimbingan dan dukungan dari keluarga Kiyu. Kalau tidak, Lu si tidak mungkin mencapai kultifasinya saat ini. Titik, Ling Tai Su. Nama ini adalah legenda, Legenda hidup pada saat itu. Titik, Selain itu, Ia juga memiliki seorang murid magang yang bahkan lebih terkenal daripada dirinya sendiri. Titik, Murid keduanya sekarang adalah Raja Iblis dari Tanah Jahat Awan Abu-Abu. Pria yang memiliki kendali penuh atas sebidang tanah berdiameter 10.000 km dan telah membuat kaki tangan dari enam raja jahat besar. Titik, Menghadapi murka Raja Iblis, Langit dan bumi memucat, Dan jiwa-jiwa dunia ini bergetar. Titik, Jadi ketika Ling Tai Su mengumumkan namanya, Delapan Grand Elders tiba-tiba menjadi agak gugup, Terutama Kiyu Daoren. Keluarga Kiyunya adalah orang-orang yang memimpin perang salib pertama melawan High Heaven Pavilion Dan selanjutnya adalah orang-orang yang telah merobohkannya ke tanah. Sekarang, Sekte Master dari High Heaven Pavilion telah muncul di sini. Mungkin dia akan mencoba menyelesaikan skor. Titik, Jika perkelahian di antara mereka benar-benar pecah, War City mungkin akan hancur. Titik, Namun, Apa yang tidak diketahui oleh delapan orang tua itu adalah bahwa meskipun Ling Tai Su Baru-baru ini menerobos, Mengapa wawasannya tentang Marsial Dao tampaknya lebih mendalam daripada mereka sendiri. Titik, Jika ini tidak terjadi, Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan keberadaan Ling Tai Su sampai sekarang. Titik, Masing-masing dari mereka telah mencapai batas ascension immortal di atas setidaknya 50 tahun yang lalu. Selama lima dekade terakhir, Tidak bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka tidak membaik, Tetapi dibandingkan dengan Ling Tai Su, Tingkat kemajuan mereka hampir tidak ada. Titik, Bagaimana dia melakukannya? Titik, Jadi, Ini adalah Brother Ling. Kiyu Daoren dengan cepat mengumpulkan pikiran tersesatnya dan dengan lembut mengangguk, Saya telah menantikan untuk bertemu dengan Anda selama beberapa waktu. Petik 2. Titik, Kamu terlalu baik. Ling Tai Su tersenyum dengan tenang, Tidak menunjukkan arti menemukan kesalahan, Sebaliknya menunjukkan sikap yang rendah hati, Jika kita benar-benar mendiskusikan usia kita, Kalian semua harus menjadi senior yang satu ini, Sedang ditangani karena saudara sudah merupakan kehormatan besar untuk yang satu ini. Petik 2. Melihat postur Ling Tai Su, Para lelaki tua dari delapan keluarga besar juga sedikit santai, Lelaki tua gendut itu tersenyum ketika dia berkata, Saudara Ling terlalu rendah hati, Mereka yang telah mencapai batas abrasi keabadian di atas abadi tidak boleh berdali senioritas. Kita masing-masing adalah teman sebaya, Bahkan di antara kita generasi-generasi itu cukup kacau. Petik 2. Setelah beberapa kata, Suasana tiba-tiba berkurang banyak. Apa alasan yang dimiliki brother Ling untuk tampil pada saat ini? Yang Liting masih mempertahankan ekspresi dinginnya ketika dia mengajukan pertanyaan yang dia tahu jawabannya. Tentu saja aku datang untuk bocah kecil ini. Ling Tai Su tersenyum dan menunjuk yang kai. Tidak peduli apapun, secara teknis aku masih adalah grandmasternya, Dan muridku yang agung berada pada saat yang kritis dalam terobosannya ke batas imortal ascension boondari. Jelas, saya seharusnya mendukungnya. Titik, kamu berniat melindunginya. Titik, ya, Ling Tai Su mengangguk ringan. Titik, yang Liting tiba-tiba merasa bahwa segalanya menjadi sedikit merepotkan. Titik, Ling Tai Su adalah seorang master batas atas imortal ascension asli. Meng Uya memiliki aura intimidasi aneh tentang dia. Demon Iblis-Iblis lama tidak biasa. Dan delapan prajurit darah semua telah mengaktifkan skill darah gila med mereka. Kekuatan kelompok ini tidak sesuatu yang bisa dia abaikan lagi. Titik, prajurit pembunuh darah tahap sembilan batas keabadian setelah mengaktifkan keterampilan darah med Tyron. Mereka dapat bertukar beberapa gerakan dengan cultifator batas keabadian di atas abadi. Sehingga kekuatan kedelapan prajurit darah ini tidak bisa diremehkan. Titik, kekuatan Ling Tai Su pergi tanpa berkata. Yang Liting memperkirakan bahwa jika dia menghadapinya satu lawan satu, dia kemungkinan akan mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Adapun Meng Uya, dia bahkan lebih tidak bisa dimengerti. Yang Liting bahkan tidak yakin bagaimana mengevaluasi keefektifan tempurnya. Dan yang terpenting, Iblis tua masih mengawasi dari luar. Titik, konflik ini, peluang kemenangannya tipis. Dan bahkan jika dia entah bagaimana bisa menang, War City dan semua penghuninya kemungkinan akan hancur dalam proses. Titik, mata tajam yang Liting sedikit menyipit saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kegelapan yang dalam yang mengelilingi Yang Kai. Titik, dia tidak bisa mengerti bagaimana bocah cilik dari keluarganya ini bisa mengumpulkan begitu banyak Tuan yang kuat untuk berbicara dan melindunginya. Titik, rekan-rekan saudara, bisakah Anda mendengarkan saran saya? Ling Taesu tiba-tiba berkata. Titik, tolong, saudara Ling. Kiyu Daoren menjawab dengan sopan. Ling, Taesu sudah menjadi cultifator batas imortal di atas abadi sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan status mereka untuk memerintah atasnya. Titik, hanya berdasarkan kultifasinya, Ling Taesu memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka sebagai sederajat. Titik, rekan-rekan saudara, Alasan Anda ingin menghentikannya menembus ke batas imortal Ascension adalah karena Anda takut bahwa ketika dia mendapatkan kekuatan, hatinya akan rusak dan dia akan jatuh ke jalan Dimon. Ya. Titik, delapan pria tua mengangguk sebagai konfirmasi atas dugaan Ling Taesu. Titik, melihat anggukan tanpa ragu mereka, Dimon tua tidak bisa membantu mendengus dengan ketidakpuasan dan bergumam. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan malah diperbudak olehnya adalah iblis yang sebenarnya. Apa yang memupuk masalah seni rahasia iblis? Apa yang salah dengan seseorang yang menggunakan demonikki? Semua itu hanyalah metode mengejar kekuasaan. Setiap cultifator memperoleh kekuatan mereka secara berbeda. Menyatakan bahwa hanya metode kultifasi Anda yang benar sambil menyangkal orang lain hanyalah ciri khas orang bodoh yang bodoh. Petik dua, titik, bicaralah lebih keras. Sui Ling, yang telah tiba di dekatnya di suatu titik yang tidak diketahui, memanggil setengah demon dengan menggoda, jika kamu hanya berbisik seperti itu, mereka tidak akan mendengarmu. Petik dua, titik, mendengar kegembiraan dalam suaranya, dimon tua melirik ke arah Sui Ling dan menyeringai, gadis kecil, kamu tidak boleh mencoba bermain-main dengan master tua ini. Jangan pikir saya tidak tahu asal-muasal sejati Anda. Petik dua, titik, titik, terkejut dengan pernyataan ini, Sui Ling tidak bisa berhenti bertanya, apakah Anda benar-benar tahu? Titik, heh, master tua ini tentu tahu. Master tua ini tidak hanya tahu, hantu tua itu Meng Wu Ya juga tahu. Kita semua dari langit yang sama. Demon tua mendengus, ekspresi bangga meresap ke ekspresinya. Titik, mata Sui Ling tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Sambil memegang lengan Old Demon, ekspresinya dipenuhi dengan kepahitan dan permohonan yang tak terbatas ketika dia setengah dengan air mata, setengah dengan gembira bertanya, Senior, apakah kamu tahu bagaimana cara kembali? Titik, Demon tua memandangnya perlahan dan menyeringai jahat. Kenapa, kamu tidak tahu jalan kembali? Titik, N, saya telah terjebak di sini selama beberapa waktu dan belum menemukan jalan kembali. Senior, jika Anda tahu, bisakah Anda memberitahu saya? Petik 2 titik, titik, melihat keputusasaannya, Demon tua tertawa getir. Suara cemprengnya sangat kencang bagi Sui Ling, tetapi tidak peduli betapa tidak nyamannya dia merasa, dia masih melakukan yang terbaik untuk memasang ekspresi menyedihkan dan berdoa untuk simpati. Titik, aku tidak akan memberitahumu. Demon tua tiba-tiba berhenti tertawa dan dengan santai menyatakan. Titik, Sui Ling membeku sejenak sebelum cemberut dalam kekecewaan, kenapa tidak? Titik, sebagai tanggapan, Iblis tua hanya mengangkat bahu, karena master tua ini harus menunggu Tuan Muda. Petik 2 titik, tunggu dia, Sui Ling melirik, apakah kamu pikir dia bisa menembus belenggu dunia ini? Silavin, Popo menerjemahkannya sebagai bondage of the world, meskipun agak menarik, saya keberatan. Titik, Demon tua mendengus hina, jika Tuan Muda tidak bisa, maka tidak ada yang bisa. Petik 2 titik, ekspresi Sui Ling menjadi agak serius saat dia menatap ke arah yang kai. Setelah lama, dia mengangguk dengan lembut, berbisik, jika itu dia, dia benar-benar mungkin bisa. Titik, jika tebakanku benar, setidaknya dalam tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, Tuan Muda pasti akan bisa mencapainya. Demon tua menyatakan, penuh percaya diri dan penuh harapan untuk masa depan yang kai. Titik, di sisi lain, ekspresi Sui Ling menjadi hitam, tidak bisa menghentikan dirinya untuk mengeluh, sudah lama. Titik, jika kamu ingin, kembali, kamu harus menunggu, tetapi apakah Tuan Muda akan bersedia untuk membawamu bersamanya bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh Master tua ini. Bagaimanapun, Anda berdua tidak memiliki hubungan yang terbaik. Tuan Muda, dia, dia sangat pendendam. Demon tua menyipit ke arah Sui Ling dan menggelengkan kepalanya perlahan. Titik, Sui Ling memikirkannya dengan hati-hati, dan memang merasa bahwa, dengan hati dingin pria itu dan kepribadiannya yang kejam, dia mungkin tidak akan membawanya bersamanya karena kebaikan atau kasihan. Jadi, dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dengan sopan dan dengan penuh hormat bertanya, Junior berharap senior dapat menawarkan bimbingannya. Titik, Demon tua tertawa puas sekali sebelum mengangguk. Bagus, kenapa tidak? Petik 2, titik, tiba-tiba menurunkan suaranya dan menjadi serius. Demon tua melanjutkan, meskipun Tuan Muda menyimpan dendam yang dalam dan merupakan seseorang yang pasti akan membalas dendam atas sedikitpun, dan dia juga seseorang yang sangat setia kepada teman-temannya. Anda telah berada di kota perang begitu lama mengamatinya, jadi Anda harus memahami temperamennya sekarang. Petik 2, titik, Sui Ling mengangguk ringan saat matanya bersinar cemerlang. Titik, Kejadian ini adalah contoh sempurna. Meskipun dia tidak tahu semua hal spesifik, Sui Ling memiliki tebakan yang cukup baik tentang apa yang terjadi. Titik, Semua ini adalah karena seorang murid pavilion tinggi surga telah terluka, yang keibahkan tidak ragu untuk mengembalikan boneka kutukan jiwa mengikat padanya untuk mendapatkan bantuannya dalam membunuh siangcu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki karakter yang sangat kuat, kejam terhadap musuh-musuhnya namun murah hati kepada teman-temannya. Titik, Karena kamu mengerti, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Demon tua meliriknya dengan penuh arti. Titik, Alis Sui Ling berkedut sedikit, tetapi mengangguk cepat, saya tahu. Saya harus membuatnya melihat saya sebagai teman. Petik 2 Titik, Titik, Selama dia berteman dengan dia, dia tidak perlu khawatir tentang dia pergi tanpa membawanya. Titik, Hehehe, Demon tua menyeringai, Tuan muda selalu baik pada wanita, terutama wanita cantik, dan Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam hal ini. Mengingat asal-usul Anda, Anda akan cocok dengan Tuan muda. Yah, Kerja keras. Petik 2 Titik, Titik, Wajah Sui Ling langsung memerah ketika dia dengan keras menolak, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Bagaimana anak lelaki desa ini layak bagi saya? Petik 2 Titik, Titik, Demon tua tidak marah, malah hanya mencibir, setelah 10 tahun, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakannya lagi. Petik 2 Titik, Sui Ling tercengang, merasa seperti dimentua terlalu optimis tentang Yang Kai. Menyadari bahwa argumen lebih lanjut tidak ada gunanya, dia menahan lidahnya saat memutuskan untuk membentuk hubungan yang baik dengan Yang Kai. Titik, Saat keduanya berbicara, tidak jauh dari sana, para master batas atas Immortal Ascension juga mengadakan diskusi mereka sendiri. Titik, Ling Tai Su membuka, menurut pendapat Ling ini, bahkan jika dia menerobos ke batas Immortal Ascension, hatinya seharusnya tidak terpengaruh. Petik 2 Titik, Mengapa kamu percaya begitu? Yang Liting mendengus dingin. Titik, Karena dia dibesarkan di bawah arlojiku, aku mengenalnya jauh lebih baik daripada kalian semua. Ling Tai Su tersenyum sedikit, dia berbeda dari yang lain, dan bahkan pernah berbicara dengan Yang Kai ketika dia berada dalam keadaan yang sama tentang demonikinya, jadi dia cukup yakin tentang analisanya. Titik, Apa yang saudara Ling katakan memiliki beberapa kelebihan. Kiyu Daoren mengangguk dengan lembut, membelai janggutnya sambil berpikir sejenak, tapi bagaimana jika hal-hal tidak berkembang seperti yang Anda harapkan. Petik 2 Titik, Titik, Jika itu benar-benar terjadi, saudara-saudara seiman tidak perlu mengambil tindakan. Ling ini secara, pribadi akan menangani masalah. Ling Tai Su dengan tenang namun dengan tegas menyatakan, ekspresinya sedikit tenggelam, Aku telah membiarkan situasi seperti itu terjadi sekali di sekteku, itu sama sekali tidak akan terjadi kedua kalinya. Petik 2 Titik, Grand tetua dari delapan keluarga besar tidak bisa membantu mengerutkan alis mereka, mengetahui bahwa Ling Tai Su mengacu pada Raja Iblis saat ini dan agak memahami perasaannya saat ini. Titik, Dengan demikian, saudara-saudara, mengapa tidak menunggu sebentar? Ling Tai Su melamar delapan pria tua itu. Titik, Bagus, Yang Liting fokus pada masalah yang dihadapi, kami akan melakukan seperti yang disarankan Brother Ling. Namun setelah dia pecah, jika temperamennya benar-benar berubah, maka kita akan menyusahkan Brother Ling untuk mengambil tindakan. Petik 2 Titik, Yakinlah, Jika situasi seperti itu terjadi, saya pribadi akan melumpuhkan kultifasinya. Petik 2 Titik, Sepakat, Saya juga tidak ingin mengambil nyawanya. Yang Liting mendengus dan menunggu dengan tenang bersama tujuh lelaki tua lainnya, tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika temperamen Yang Kai benar-benar berubah setelah dia menerobos, dia masih akan hanya menjadi kultifator tahap pertama Immortal Ascension. Dengan begitu banyak master tingkat puncak di sini, mungkinkah dia melarikan diri? Titik, Jadi tidak ada alasan mereka tidak bisa menunggu sebentar dan melihat. Titik, Di sisi lain, Ling Tai Su hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak ada sedikitpun ketegangan di wajahnya. Tampaknya, dia sepenuhnya percaya diri pada Yang Kai dan tidak khawatir dia akan mengalami kecelakaan apapun. Titik, Dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, semua orang di sisi Yang Kai, termasuk Blood Warriors dan Dong King Han, yang telah berhadapan melawan delapan Grand Elders, tidak bisa menahan nafas lega. Begitu ketegangan terputus, mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa mereka basah oleh keringat dingin dan menggigil tanpa sadar. Titik, Menantang Ascension Immortal Aboof Master Batas, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang pernah mereka pertimbangkan sebelumnya, tapi hari ini mereka benar-benar melakukannya tanpa ragu-ragu. Titik, Ling Tai Su dan Meng Wu Ia berpaling pada orang-orang ini dan sedikit mengangguk, kerumunan buru-buru meninju-tinju mereka dengan penuh rasa terima kasih. Titik, Kiyu Daoren melepaskan Kiyu Yi Meng dari ikatannya, seperti halnya penatua keluarga Huo dengan Huo Xing Chen. Kedua pemimpin muda dengan cepat kembali ke kam masing-masing, mengeluarkan beberapa instruksi dan memungkinkan semua orang untuk mundur dan mundur. Titik, Sekutu Yang Zhao juga mundur jarak yang cukup untuk mengamati situasi. Titik, Beberapa saat kemudian, hanya Yang Kai, Ling Tai Su, Meng Wu Ia, dan delapan besar keluarga besar yang maksimal dari Master Kenaikan Abadi. Titik, Semua penonton memusatkan perhatian mereka pada negosiasi yang baru saja terjadi dan tidak ada yang memperhatikan Yang Kai. Namun, dengan segala sesuatunya diselesaikan sekarang, mata semua orang terfokus kepadanya sekali lagi, dengan cepat menemukan bahwa baptisan world energy telah mencapai dan bahkan tingkat yang lebih menakutkan. Titik, Sejumlah besar world energy sekarang terus-menerus melonjak menuju Yang Kai. Aliran energi ini sudah cukup untuk memecahkan bahkan Master Batas Immortal Ascension Bone dari terkuat, tapi Yang Kai masih berdiri diam di bawah awan hitam yang berputar-putar, dengan gila-gilaan menyerap sungai yang mengamuk ini dari world energy. Seolah-olah dia adalah jurang maut. Tidak peduli berapa banyak world energy mengalir ke dalam tubuhnya, dia dapat dengan mudah menelan semuanya. Titik, Tidak ada kebocoran sedikit pun, juga tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan di wajahnya. Rupanya, semua ini hanya masalah sederhana bagi Yang Kai. Tidak hanya itu, tubuh Yang Kai masih memancarkan energi. Jahat. Titik, seiring dengan inhalasi cepat world energy di sekitarnya, keseimbangan aneh telah tercapai. Titik, setiap orang yang menonton memucat, beberapa bahkan merasa takut, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mencari tahu bagaimana seorang cultifator batas elemen benar menerobos ke batas Immortal Ascension Bone dari dapat menyebabkan tontonan yang menakjubkan seperti itu. Titik, bibit yang bagus, bibit yang sangat bagus. Mata lelaki tua gendut itu bersinar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, tampak kesal karena keluarganya tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Silavin, pria tua yang gemuk ini mengacu pada salah satu dari master abadi di atas. Titik, berpikir tentang sikap dan praktik yang liting sebelumnya, pria tua yang gemuk itu hampir merasa kasihan pada Yang Kai. Titik, dia juga bertanya-tanya apakah perilaku keluarga yang dingin dan acuh-ta'acuh memiliki efek mengerikan pada Yang Kai. Titik, jika bocah kecil ini adalah salah satu keturunannya, dia pasti akan merawatnya dengan sangat baik, memberikan semua pengetahuan dan pengalamannya dan memastikan bahwa keluarga menyediakan sumber daya kultifasi apapun yang dia butuhkan. Titik, patriark keluarga yang tak berguna melihat Yang Kai sekarang, selama dia diizinkan tumbuh, suatu hari dia akan mencapai puncak dunia ini. Pada saat itu, apakah itu delapan leluhur keluarga besar, Grand Elders, atau Abound Immortal Ascension, Batas Master, tidak ada dari mereka yang layak menantangnya. Titik, Perilaku yang liting tidak lebih dari bodoh. Pria tua gemuk itu diam-diam berpikir dengan marah pada dirinya sendiri. Titik, kesadaran Yang Kai masih tenggelam dalam dirinya sendiri, benar-benar dikelilingi oleh kegelapan, seperti kota perang yang ditutupi oleh demonik ki dan awan badai gelap. Titik, satu-satunya perbedaan adalah bahwa pikiran bawah sadar Yang Kai bahkan lebih gelap dari War City, tanpa setitik cahaya sama sekali. Titik, seperti sebelum keberadaan surga dan bumi, tempat ini adalah kehampaan yang gelap di mana tidak ada yang ada. Titik, tetapi jika seseorang mengamati dengan ama, mereka akan melihat beberapa perubahan halus terjadi. Dalam kegelapan, sepertinya ada semacam kekuatan yang diam-diam berkumpul, seperti benih yang terkubur di tanah yang baru saja tumbuh dan tumbuh. Titik, setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, secercah cahaya tiba-tiba muncul dari kegelapan, cahaya lemah seperti kunang-kunang, lilin dalam angin yang mungkin padam pada saat berikutnya. Titik, tapi satu titik cahaya ini telah memecahkan kegelapan pada saat ini. Titik, Yang Kai mengumpulkan kesadarannya pada titik cahaya ini dan merasakan sensasi yang sedikit menarik. Ketika dia terus berkonsentrasi pada hal itu, dia mulai memperhatikan gambar samar yang terkandung di dalamnya. Titik, sinar cahaya lain muncul segera setelah itu, tetapi warnanya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Titik, saat berikutnya, lampu-lampu ini menyala, menyebabkan jiwa Yang Kai bergetar ketika riak misterius merambat dari titik ini. Titik, selanjutnya, pada warna ketiga muncul, lalu keempat, lalu kelima. Titik, Ketika titik cahaya telah mencapai total lima warna yang berbeda, sepertinya telah mencapai titik kritis, seperti tunas baru yang tumbuh setelah hujan. Betapapun halus dan rapuhnya, itu masih mendorong melalui tanah untuk muncul, ingin selamanya menghancurkan kegelapan abadi yang mengelilinginya. Titik, kilatan yang berasal dari cahaya lima warna menjadi lebih dan lebih cepat dan intens, dan setiap kali berdenyut, fluktuasi dalam jiwa Yang Kai juga akan menguat. Kekosongan yang gelap segera tampak tidak mampu, menekan cahaya ini, dan cahaya lima warna memancarkan kecemerlangan terakhir, menerangi seluruh ruang. Titik, tiba-tiba, cahaya lima warna tampak membeku, membentuk bunga lotus lima warna bersinar lembut yang lembut melayang di depan mata Yang Kai. Titik, Yang Kai terkejut dan terkejut. Titik, lotus penghangat jiwa lima warna. Titik, harta karun tertinggi untuk memelihara jiwa seseorang akhirnya mengungkapkan penampilan lengkapnya. Ketika perlahan-lahan berputar pada sumbunya, energi yang kaya namun lembut dilepaskan darinya dan menembus ke sekeliling dengan kecepatan yang luar biasa. Saat energi ini menyebar, ia dengan cepat mewarnai ruang gelap yang putih, menjadikannya bukan lagi zona mati melainkan zona yang diisi dengan vitalitas halus. Titik, energi yang menyebar dengan cepat adalah energi spiritual Yang Kai sendiri. Sesuatu yang dia mengerti secara naluriah. Titik, bahkan sebelum menerobos ke batas elemen benar, Yang Kai sudah mulai mengolah energi spiritualnya. Titik, tetapi energi spiritual tidak terlihat dan halus, dan mirip dengan truki, membutuhkan lokasi penyimpanan dalam tubuh seseorang. Truki disimpan di dantian dan meridian, sedangkan energi spiritual disimpan di laut pengetahuan. Titik, sebelum Yang Kai membuka laut pengetahuannya, lotus pemanasan jiwa berwarna 5 telah melayani sebagai pembawa energi spiritualnya. Titik, saat ini, Yang Kai menggunakan energi spiritual yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun untuk mengembangkan laut pengetahuannya. Titik, energi spiritual yang halus dan hampir tidak terlihat diam-diam diedarkan dalam aliran yang stabil. Dengan penyebaran energi spiritual ini, Yang Kai merasa seperti lapisan belenggu di suatu tempat di dalam pikirannya telah hancur dan jiwanya menguat beberapa kali lipat. Titik, meskipun jiwa pemanasan lotus adalah harta karun tertinggi, itu, setelah semua, hanya benda asing yang sementara disimpan energi spiritual Yang Kai. Titik, Dengan menggunakan pembawa ini sebagai perantara, Yang Kai juga bisa menggunakan divine sensenya, tetapi karena itu tidak benar-benar menjadi bagian dari dirinya, dia tidak pernah bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Sekarang wadah ini telah menyelesaikan tugasnya sebagai titik transfer, Yang Kai sepenuhnya dapat memanfaatkan energi spiritualnya, menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatan jiwanya. Titik, Fluktuasi yang sangat kuat dari jiwa Yang Kai tiba-tiba muncul dari benaknya dan menyapu keseluruhan kota perang. Titik, Para master berkumpul di dekat mereka semua berubah warna ketika mereka merasakan kekuatan divine sense ini. Titik, Bahkan grand elders dari delapan keluarga besar mengenakan ekspresi yang sangat keras, sementara Meng Wu Ya dan Ling Tai Su keduanya kagum dan bersemangat. Titik, Fluktuasi energi spiritual Yang Kai telah benar-benar melampaui tingkat kultifasinya saat ini, meninggalkan mereka yang berada di ranah yang sama dengan dia jauh, jauh di belakang. Titik, Di kedalaman pikirannya, lotus pemanasan jiwa berwarna 5 masih terus berputar saat energi spiritual yang tersimpan di dalamnya dilepaskan dalam aliran yang tidak terputus. Titik, Waktu berlalu. Titik, Pada titik tertentu, semua energi spiritual yang tersimpan di jiwa pemanasan lotus akhirnya telah dirilis. Titik, Kekosongan awalnya gelap sekarang diisi dengan benang halus cahaya lembut yang memanjang sejauh mata memandang. Titik, Yang Kai jelas melihat utas ini mengalami perubahan yang tiba-tiba, tampaknya dibawah pengaruh kekuatan misterius. Titik, Sekelompok benang ini berdenyut saat mereka secara bertahap menyatu menjadi yang lebih tebal, lebih kuat, yang kemudian menarik dan mengumpulkan lebih banyak benang, secara bertahap menguat sedikit demi sedikit dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Titik, Yang Kai tidak bisa tidak mengingat adegan yang telah dia saksikan di Laut Pengetahuan Tang Yusian, tetapi demonstrasi bagaimana seseorang membuka dan membentuk Laut Pengetahuan mereka, dia menunjukkan kepadanya sangat berbeda dari adegan bermain di depannya sekarang. Titik, Ketika Tang Yusian membuka Laut Pengetahuannya, prosesnya lambat dan sedang, perlahan-lahan maju. Selangkah demi selangkah, meskipun itu tidak tampak sulit, itu tidak dapat digambarkan sebagai, cepat, dengan cara apapun. Titik, Sebaliknya, pada saat ini, energi spiritual yang kai dengan cepat dan sangat maju. Titik, Dalam kekosongan yang dulu kosong, energi spiritual membanjiri setiap sudut dan dengan cepat mengalami semacam perubahan kualitatif. Titik, Asteris hulala, Asteris, Titik, Tiba-tiba, suara air yang mengalir muncul. Yang kai menyapu pandangannya dan melihat aliran air yang jernih, seperti aliran yang lembut, mengalir keluar dari titik pusat. Titik, Secara alami, titik ini adalah soulwarming lotus. Titik, Aliran kecil air ini dengan cepat tumbuh dan dalam sekejap mata menjadi sungai yang kuat, lalu danau yang hebat, dan akhirnya lautan luas yang tak berujung. Titik, Saat angin kencang bertiup, Gelombang bergulir setinggi beberapa kaki muncul di laut ini, semuanya terbentuk oleh energi spiritual yang kai yang luas. Titik, The soulwarming lotus diam-diam tergantung di atas laut, terus-menerus memancarkan cahaya lima warna lembut yang bersinar di atas seluruh laut. Air, di bawahnya sangat jernih dan bergoyang serta bergoyang selaras dengan pikiran yang kai. Segera setelah itu, terumbu besar terbentuk ke segala arah, membimbing dan menyebarkan ombak saat laut bergolak. Titik, Di dalam laut, banyak ikan aneh mulai muncul, diikuti oleh burung-burung yang terbang melintasi langit. Setelah hanya sesaat, kehampaan yang gelap telah berubah menjadi dunia yang penuh dengan kehidupan. Titik, Saat angin laut bertiup melewatinya, perasaan murni dan alami menyapu yang kai. Titik, pantom jiwa yang kai berdiri di udara, diam-diam memandang berkeliling ke dunia baru ini, detak jantungnya sedikit berdetak. Titik, melambaikan tangannya, lotus pemanasan jiwa yang mengambang tiba-tiba menjadi sebuah pulau di laut. Sinar warnanya membuatnya sangat menarik. Titik, Semua yang ada di sini terdiri dari energi spiritual yang kai, jadi dia bisa memanipulasi bagiannya sesuka hati. Titik, Saat berikutnya, yang kai tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya menembus ke laut ini. Titik, Setelah menyelidiki sejenak, yang kai menemukan bahwa itu sebenarnya semua kenangan yang dia miliki. Titik, Terkandung dalam laut pengetahuannya adalah semua pengalaman dan kenangan hidup yang kai. Segala sesuatu yang dia temui dan pelajari selama bertahun-tahun ini secara bertahap bergabung dengan laut ini, termasuk teknik kultifasi, keterampilan bela diri, bahkan rasa sakit dan penderitaannya. Titik, Melihat melalui air dengan santai, yang kai melihat beberapa peristiwa masa lalu seperti dia sedang menonton tayangan ulang, seluruh adegan jelas menampilkan dirinya di depan matanya seolah-olah dia mengalaminya sekali lagi. Titik, Laut pengetahuan seorang kultifator berisi semua rahasia mereka, jadi tidak ada yang akan membiarkan orang lain masuk ke laut pengetahuan kecuali jika sama sekali tidak ada pilihan lain. Titik, Melakukan hal itu sama saja dengan menampilkan diri Anda telanjang di depan orang lain. Titik, San King Luo membiarkan yang kai masuk ke laut pengetahuannya menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar mempercayainya. Titik, Sekarang, laut pengetahuannya telah benar-benar terbentuk. Titik, Pada saat ini, perasaan aneh muncul di hati yang kai. Titik, Sepertinya dia melihat dirinya memanjat jalan gunung yang panjang menuju puncak seni bela diri. Dia telah melakukan perjalanan jauh, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Titik, Membuka matanya, cahaya terang melintas di atas mereka saat tatapannya menjadi setajam lang. Titik, Semua orang yang berkumpul di dekatnya terkejut, karena ekspresi mereka membeku. Titik, Hal pertama yang yang kai lihat adalah Ling Tai Su dan Meng Wu Ia menatapnya dengan penuh penghargaan dengan senyum di wajah mereka. Titik, Mengangguk pada kedua pria tua ini, yang kai tersenyum penuh terima kasih. Titik, Meskipun ia tenggelam dalam terobosannya, yang kai masih merasakan kedatangan mereka dan samar-samar tahu upaya apa yang telah mereka lakukan untuknya. Titik, Hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Titik, Grandmasternya mendukung dirinya tanpa syarat, dan percaya kepadanya tanpa pernah ragu. Titik, Mengambil nafas dalam-dalam, yang kai menarik divine sense dan auranya, tiba-tiba menjadi pemuda polos dan biasa-biasa saja, hampir seperti dia adalah manusia biasa yang belum pernah diolah sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah semburan energi jahat yang terpancar dari tubuhnya. Titik, Awan gelap di langit belum menyebar, dan world energy yang mengerikan terus membaptis tubuh yang kai. Meskipun laut pengetahuannya telah terbentuk, pembaptisan fisiknya tampaknya belum berakhir. Titik, Apakah Anda manusia atau demon sekarang? Yang liting bertanya dengan tajam. Titik, Yang kai memberinya tatapan samar dan menjawab pertanyaannya dengan tindakan praktis. Titik, Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, di bawah bimbingannya yang cermat, kemampuan menelan skeleton emas yang pantang menyerah menjadi puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Titik, Usaran angin besar tiba-tiba menutupi kota perang dengan tubuh yang kai di pusatnya, dan ki iblis yang telah tersebar di sekitarnya segera ditarik ke arahnya. Titik, Bahkan world energy perkasa yang terkandung dalam awan tebal di atas tidak luput dari pengisapan ini. Titik, Sebuah tornado besar terbentuk dengan yang kai dengan tenang berdiri di posisi pusatnya, dan segera awan gelap di atas ditarik ke dalam pusaran air ini dan menghilang ke dalam tubuh yang kai. Titik, Dalam waktu kurang dari seperempat jam, War City tiba-tiba menjadi cerah, dengan tidak ada awan di langit selama 10 ribu kilometer. Langit biru yang cerah dan angin sepoi-sepoi yang tampaknya mencuci niat jahat dari hati semua orang. Titik, Hisap besar tenang dan awan debu berkumpul di sekitar yang kai perlahan mulai berkumpul. Di depan rumah yang zauh, semua orang diam. Titik, Sepasang mata kosong yang tak terhitung jumlahnya menatap yang kai. Titik, Peristiwa terobosan yang kai hanya bisa digambarkan. Titik, Semua orang yang hadir memiliki keraguan di hati mereka saat mereka menatap kosong pada yang kai. Titik, Bisakah menerobos kebatas ascension immortal menghasilkan baptisan yang tidak biasa, seperti bencana. Mungkinkah seorang kultifator yang baru saja membuka laut pengetahuan mereka memiliki energi spiritual yang begitu kaya dan kuat. Titik, Dengan semua yang baru saja terjadi meludai akal sehat mereka, banyak orang hanya bisa berdiri di sana dengan bingung. Titik, Tuan muda pertama ibu kota pertama, Liu Qingyao, Yang selalu setenang sumur kuno, Akhirnya menyeringai tak berdaya. Dia menemukan bahwa yang kai saat ini memberinya tekanan besar dan tak tertandingi. Nalurinya mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi mengalahkan pemuda ini. Bahkan, Dia samar-samar menyadari bahwa dia bahkan tidak layak menjadi lawannya lagi. Titik, Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Liu Qingyao berbisik kepada Yang Wei yang berdiri di sampingnya. Tuan muda sulung, Anda benar, Prestasi saudara kesembilan Anda sudah jauh lebih besar dari saya. Petik 2, Titik, Setelah itu, Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Monster yang nyata. Titik, Yang Wei menyeringai bangga. Titik, Adapun grand tetua dari delapan keluarga besar, Semuanya mengenakan ekspresi yang sangat bermartabat. Titik, Meskipun mereka baru saja menyaksikan Yang Kai menerobos ke tahap pertama batas keabadian imortal, Tidak ada dari mereka yang bisa melihat menembus kedalamannya. Energi spiritualnya yang luar biasa kokoh mengisolasi dia dari setiap upaya mereka untuk menyelidikinya, Membuat mereka merasa sangat canggung. Titik, Mampu memblokir Divine Sense mereka menunjukkan bahwa Divine Sense dan energi spiritual Yang Kai sendiri tidak Lebih lemah dari mereka sendiri, Bahkan mungkin lebih kuat. Titik, Bagaimana dia melakukannya. Titik, Bagaimana tepatnya dia berkultivasi. Titik, Masing-masing dari mereka tidak kurang dari seratus tahun dan telah mengembangkan jiwa mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Namun energi spiritual dari seorang pemuda belaka yang kurang dari dua puluh tahun telah melampaui mereka. Titik, Tidak peduli yang mana dari orang tua ini, Mereka tidak bisa menahan perasaan malu yang membuat frustrasi. Titik, Apakah bocah kecil ini sekarang manusia atau iblis? Saya pikir saudara yang harus bisa mengatakannya. Benar. Ling Taishu tersenyum dan dengan santai berkata kepada Yang Liting. Titik, Pada saat ini, Aura yang kayak itu biasa-biasa saja, Tidak ada jejak fluktuasi truki yang berasal darinya sama sekali, Apalagi demoniki luar biasa yang sebelumnya telah dia lepaskan. Selain itu, Matanya telah kembali ke warna semula dan menunjukkan kejernihan yang jernih. Selain dari kedalaman yang tidak biasa dalam pandangannya, Dia tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Titik, Jika dia masih ingin label Yang Kai sebagai orang yang telah jatuh ke praktek iblis, Yang Liting akan benar-benar menjadi orang buta. Titik, Mendengus dingin, Yang Liting menggerutu, Aku khawatir dia bisa mengembalikan kesadarannya kali ini adalah keberuntungan murni. Suatu hari, Dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatan iblis di dalam dirinya, Dan pada saat itu, Master tua ini tidak akan berbelas kasihan. Petik 2 Titik, Menyampaikan kalimat ini, Dia berbalik dan melaju ke arah kuil segel. Titik, Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sebagai penatua keluarga Yang, Tindakannya kali ini membuatnya tampak seperti orang jahat dan tidak berperasaan. Titik, Dia hanya mempertimbangkan kehormatan keluarga dan tidak ingin melihat iblis jahat lahir dari keluarga Yang, Namun dalam upayanya untuk membersihkan rumahnya, Dia malah membawa kebencian dan permusuhan dari banyak orang ke dirinya sendiri sebagai gantinya. Titik, Bahkan jika Yang Liting jauh dari urusan duniawi, Rasa malu seperti itu masih sangat tidak nyaman. Titik, Setelah Yang Liting pergi, Tujuh priatua lainnya tidak punya alasan untuk tetap dan juga berbalik untuk pergi. Titik, Kiyu Daoren mengerutkan kening pada Yang Kai sebelum pergi dan dengan samar berkata, Jangan berlatih teknik kultivasi jahat itu lagi. Petik 2, Titik, Pria tua yang gemuk itu juga memperingatkan Yang Kai, Perhatikan peringatan kami, Berkultivasi bahwa seni rahasia iblis tidak akan memberi Anda manfaat apapun. Dengan bakat Anda, Apapun seni rahasia yang Anda kembangkan, Pencapaian masa depan Anda akan luar biasa. Anda tidak perlu mengejar pintasan dengan sengaja. Petik 2, Titik, Orang tua yang gemuk jelas berpikir bahwa Yang Kai memiliki kekuatan kuat pada usia muda adalah karena dia berlatih teknik kultivasi jahat. Titik, Meskipun kenyataan berbeda, Dia mengucapkan kata-kata ini karena keprihatinan yang tulus, Sehingga Yang Kai hanya bisa menganggup dengan lembut, tidak menjelaskan apapun. Titik, Bahkan, Dia tidak pernah berlatih teknik kultivasi jahat atau seni rahasia iblis, Kidi mentebal di tubuhnya hanya karena kerangka emas yang keras. Titik, Selain itu, Yang Kai merasa bahwa dunia tidak dapat dengan jelas dibagi menjadi orang benar dan jahat. Semua orang hanya memiliki perspektif yang berbeda. Titik, Kekuatan hanyalah hasil dari kultivasi seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan kekuatan itu adalah faktor paling penting dalam memutuskan apakah mereka baik atau jahat. Titik, Yang Kai, Selamat, Kiyu Yimeng berjalan dan tersenyum, Membuka pintu air. Titik, Dengan cepat, Yang lain bergegas maju dan mengucapkan kata-kata pujian. Titik, Yang Kai menyapu orang-orang ini dan dengan senyum hangat membalas sentimen, Terima kasih, Kalian semua. Petik 2. Titik, Bahkan jika kesadarannya tidak begitu jelas selama terobosannya, Yang Kai masih bisa merasakan bagaimana orang-orang di sini tanpa ragu melangkah maju untuk membelanya. Menerima rasa terima kasih Yang Kai yang tulus, semua orang tersenyum lebih lebar. Titik, Mengalihkan pandangannya ke delapan sosok tinggi di luar kerumunan, Yang Kai mengangguk ringan. Titik, Delapan prajurit darah, yang biasanya memiliki aura megah dan gigi tentang mereka, semua saat ini tampak agak pucat, kekuatan darah mereka cukup lemah. Titik, Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk mengaktifkan skill darah Gilamet. Meskipun itu sangat merugikan mereka dan pada akhirnya mereka tidak bertempur melawan Yang Liting dan Grand Tetua lainnya, sikap dan kemauan mereka yang sangat kuat untuk membayar harga sedemikian untuk melindungi Yang Kai masih memainkan peran penting. Titik, Jika mereka tidak menampilkan front yang kuat, Yang Liting dan Grand Tetua lainnya tidak akan berkompromi dengan mudah. Titik, Meskipun kelelahan mereka saat ini, delapan prajurit darah masih tertawa senang. Titik, Terakhir namun tidak kalah pentingnya, Yang Kai melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada Ling Tai Su dan Meng Wuya, Grand Master, Trea Surer Meng. Titik, Bangun, Bangun, Ling Tai Su mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, ini baik bahwa Anda aman. Petik 2 Titik, Sebaliknya, Bendaharawan Meng hanya mendengus kesal, Kebocah bau, Berhentilah mengganggu Master Tua ini dengan hal-hal yang menyusahkan. Petik 2 Titik, Tentu saja, Tentu saja, Yang Kai menganggup berulang kali. Kali ini benar-benar hanya yang terbaru dari serangkaian masalah merepotkan yang telah dia susahkan pada Meng Wuya, Membuatnya merasa sedikit canggung. Titik, Beralih ke Ling Tai Su? Yang Kai bertanya, Grand Master tidak berencana untuk pergi, kan? Titik, Yang Kai benar-benar tidak menyadari bahwa Ling Tai Su telah bersembunyi di kota perang dan tidak tahu kapan dia bahkan tiba, Sangat mungkin bahwa hanya Meng Wuya yang memiliki petunjuk tentang ini. Setelah akhirnya bersatu kembali setelah pemisahan yang begitu lama, Yang Kai cukup enggan melihat Grand Masternya pergi lagi. Titik, Untungnya, Ling Tai Su mengangguk, Saya tidak punya rencana untuk pergi kemanapun. Petik 2, Titik, Itu bagus. Yang Kai tersenyum, Murid juga menemukan Su Yan dan anggota lain dari High Heaven Pavilion baru-baru ini. Mereka akan tiba di kota perang dalam beberapa hari. Jika Grand Master ada di sini untuk mengawasi dan mengajar mereka, Murid dapat merasa lega. Petik 2, Titik, Tidak perlu pujian yang sia-sia, Master tua ini juga ingin tinggal di sini dan bercakap-cakap dengan Brother Meng. Ling Tai Su tersenyum ringan sebelum berbalik untuk melihat Kiyu Yi Meng, Membelai jenggotnya saat dia tiba-tiba berkata, Gadis kecil, Aura Anda sudah familiar. Jika saya ingat benar, Anda membawa orang untuk membakar sekte saya sekali. Petik 2, Titik, Tiba-tiba memiliki sejarah kelam ini diangkat, Kiyu Yi Meng tidak sabar untuk menemukan lubang untuk merangkat ke dalam, Buru-buru menarik Luo Xiaomen dan dengan tersipu mengatakan, Dia juga ada di sana. Silafin, Pengkhianat berdarah. Titik, Luo Xiaomen diam-diam menangis. Titik, Matanya melirik bola balik tanpa daya, Ingin melarikan diri. Titik, Melihat dua gadis muda panik seperti ini, Ling Tai Su tertawa dan tidak melanjutkan mengejar masalah ini. Kiyu Yi Meng juga menyadari bahwa pihak lain tidak berencana untuk menyelesaikan akun dengannya dan hanya dengan santai menyebutkannya. Titik, Yang Kai tersenyum kecut dan memalingkan kepalanya untuk memalingkan muka, Menghela nafas panjang dia dengan tenang menyatakan, Kakak kedua, Kakak kesembilan akan pergi. Petik dua, Titik, Di arah Yang Kai berbicara, Yang Zhao hanya menatapnya dengan wajah pucat, Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan tidak mendengarnya sama sekali. Bahkan setelah Yang Kai dan sekutunya telah pergi, Dia masih tidak Bereaksi, Titik, Yang Wei melirik Yang Zhao dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa saudara keduanya telah dipukul dengan keras kali ini, Dan perlu beberapa saat sebelum dia dapat menerima hasil seperti itu. Titik, Dia telah gagal melindungi Nan Seng dan Siang Chu. Yang Kai telah dengan kejam mengeksekusi dua pengikutnya di depannya meskipun ada perlawanan putus asa. Titik, Selain itu, Pesona pribadi dan potensi yang ditunjukkan oleh saudara kesembilannya selama insiden ini memberikan pukulan berat kepada Yang Zhao. Titik, Menghadapi krisis hidup atau mati, Banyak orang datang untuk membantunya melawan. Siapa yang pernah menyaksikan tampilan bergerak seperti itu sebelumnya. Bahkan menghadapi delapan abaun imensional ascension bone dari master, Sekutu Yang Kai belum menghasilkan satu langkah pun dari awal hingga akhir. Titik, Yang Zhao tahu bahwa para peladang di rumahnya tidak akan mau melakukan ini untuknya, Dan Yang Wei juga tidak percaya sekutunya akan membuat keputusan yang sama. Titik, Kali ini, Yang Zhao menerima pukulan telak. Yang Wei juga terpukul keras, Tapi setidaknya dia hanya seorang pengamat, Jadi dia lebih mudah menerima hasil ini. Titik, Perang warisan ini, Apakah benar-benar perlu untuk melanjutkan? Yang Wei, Yang selalu tabah dan teguh, Tiba-tiba merasa bingung. Titik, Sudah delapan atau sembilan bulan sejak dimulai, Tetapi mulai sekarang, Apakah itu metode pribadi, Kekuatan, Bakat, Atau hubungan antar pribadi, Yang Kai pasti akan memiliki keuntungan luar biasa. Titik, Di sisi lain, Yang Wei dan Yang Zhao pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Titik, Mungkin, Pada tahap awal, Kedua saudara masih di depan Yang Kai. Pada saat itu mereka lebih kuat daripada dia dan telah mengumpulkan lebih banyak sekutu juga, Tetapi seiring berjalannya waktu, Rumah Yang Kai telah tumbuh menjadi raksasa, Dan di bawah kepemimpinannya, Sekutunya telah membentuk solidaritas yang tak tergoyahkan. Titik, Orang seperti inilah yang dibutuhkan keluarga yang sebagai patriark. Titik, Mengingat keadaan saat ini dan membandingkan kekuatan relatif mereka, Memang tidak ada alasan untuk melanjutkan perang warisan ini. Titik, Menghela nafas panjang, Yang Wei tiba-tiba merasa sedikit berkecil hati, Hanya berbicara beberapa kata kepada Liu Qingyao sebelum buru-buru pergi dengan Blood Warrior-nya. Titik, Tuan Muda Kedua, Mari kita kembali. Prajurit darah yang pertama kali bertarung dengan Tang Yu Xian menyarankan. Titik, Namun, Yang Zhao tidak bergerak, Matanya masih menatap kekejauhan. Titik, Tuan Muda Kedua, Perang warisan ini, Tolong maafkan saya karena tidak dapat berpartisipasi lagi. Seorang pria muda dengan ekspresi sulit di wajahnya tiba-tiba berjalan ke Yang Zhao dan menyatakan. Titik, Nan Seng dan Siang Cu hanya melukai salah satu sekutu yang kaya. Dan sebagai pembalasan mereka telah dibunuh secara brutal. Setelah menyaksikan ini, Apa gunanya melanjutkan untuk berpartisipasi dalam perang warisan? Siapa di antara mereka yang berani menjadi musuh yang kaya? Titik, Ekspresi kedua prajurit darah segera menjadi sedingin es dan hampir berteriak dengan marah, Tapi entah bagaimana mereka berhasil bertahan. Titik, Melihat hal-hal dari sudut pandang pihak lawan, Kedua prajurit darah bisa memahami betapa sulitnya keputusan ini dibuat. Setelah menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, material, dan tenaga kerja, Untuk berhenti pada saat terakhir ini, Tidak hanya pemuda ini tidak akan mendapat manfaat apapun, Ia dan pasukan yang ia datangi bahkan harus menanggung gelar pengecut dan penghianat. Namun, Dibandingkan dengan kehidupan seseorang, Apa hal sepele seperti itu hitung? Titik, Kedua prajurit darah bisa memandang rendah kelemahan mereka, Tetapi mereka tidak bisa membuka mulut untuk menuduh mereka menambah penghinaan pada cedera. Siapapun yang melihat Yang Zhao, Menderita pukulan dahsyat seperti itu akan membuat keputusan serupa. Titik, Perpisahan, Pemuda itu berkata sebelum dengan cepat mengambil bangsanya dan pergi, Tidak lagi memiliki wajah yang tersisa. Titik, Tuan muda kedua, Maafkan kami, Kami tidak bisa berpartisipasi lagi. Orang lain segera melangkah maju dan mengikuti. Titik, Setelah waktu yang kurang dari yang diperlukan untuk merebus teh, Jumlah cultifator di rumah Yang Zhao telah berkurang menjadi setengah dari jumlah aslinya. Titik, Sebelum masing-masing pasukan ini pergi, Seorang perwakilan akan menawarkan permintaan maaf kepada Yang Zhao, Tetapi dia tampaknya tidak mendengar satupun dari mereka. Titik, Siapa lagi yang ingin pergi? Jika Anda hanya bergegas dan pergi, Salah satu dari prajurit darah akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak. Titik, Mendengar ini, Beberapa kekuatan lain yang telah ragu-ragu segera berdiri teguh. Titik, Ada orang lain, Kedua prajurit darah mengamati kerumunan dengan mata dingin. Titik, Di bawah tekanan yang menakutkan ini, Semua orang berdiri tegak. Titik, Bagus, Kedua prajurit darah mengangguk ringan, Ekspresi kepuasan samar muncul di wajah mereka, Menunjukkan apresiasi kepada mereka yang masih memilih untuk tetap. Titik, Sayangnya, Yang Zhao masih tetap linglung saat dia berdiri di sana dengan sunyi. Di kerumunan, Yesin Roux memandang Yang Zhao, Matanya penuh kekecewaan. Dia tidak berharap tuan muda kedua keluarga yang untuk berperilaku seperti ini setelah kemunduran seperti itu. Tidak yakin mengapa, Dia merasa jijik di hatinya. Untuk memenangkan hati Yang Zhao, Dia telah berkorban lebih dari yang dia nyaman dengan, Dan sekarang dia tidak bisa melihat dia memiliki harapan untuk menang. Menatap ke arah rumah Yang Kai, Mata Yesin Roux berkilau dan wajahnya berubah menjadi ekspresi aneh. Dia menggigit bibir tipisnya sementara tenggelam dalam pikirannya, Matanya memerah seolah dia menyadari sesuatu. Dalam waktu kurang dari setengah hari kemudian, Yang Kai diberitahu bahwa lebih dari seratus orang dari High Heaven Pavilion telah tiba. Karena sangat gembira, Dia bergegas keluar untuk menyambut tamu-tamunya. Su Yan dan yang lainnya telah tiba juga. Ketika Xia Ning Chang mendengar, Dia bergegas keluar dari kamar pil, Wajahnya memerah karena kegembiraan. Kedua gadis itu sudah lama tidak bertemu. Akhirnya itu adalah reuni bagi mereka. Ada begitu banyak hal untuk dikatakan, Terutama tentang orang biasa di antara mereka. Ketika topik itu diangkat, Mereka mulai berbisik dan menunjuk Yang Kai. Kinze dari Lembah Kedokteran Raja memaksa dirinya untuk pergi. Meskipun dia ingin membawa Xia Ning Chang kembali ke ruang pil, Setelah melihat ekspresi bahagianya, Dia kembali sendirian. Dia juga tidak tahan untuk mengganggu reuni Xia Ning Chang dengan teman-temannya. Dari apa yang bisa diingatnya, Dia belum tua tetapi dia memiliki beberapa teman. Selain pemurnian pil, Masalah lain biasanya tidak relevan. Gadis muda seperti itu, Selain dari alkimia, Harus memiliki hal-hal yang lebih penting. Kinze terisak. Rumah itu penuh dengan orang. Orang-orang Bloodbattle Gang dan Storm Hall cukup akrab dengan High Heaven Pavilion, Dan tak lama kemudian semua orang akan saling mengenal. Yang Kai diam-diam berdiri dekat dengan kedua gadis itu tetapi tetap diam saat mereka mengobrol. Mendengarkan kedua kekasihnya berbicara dengan nada yang hangat, Seperti saudara membuat hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Saudara ipar, Su Mu memanggil. Dari cara dia berjalan, Jelas bahwa luka-lukanya tidak lagi menjadi masalah setelah minum miriat drug milk. Saya melihat bahwa hubungan kakak senior dengan Anda tampaknya agak tidak biasa. Yang Kai mendengus dan miring padanya, Anak-anak tidak seharusnya bertanya tentang masalah orang dewasa. Petik 2 titik titik titik. Su Mu tidak bisa membantu tetapi meludah dengan jijik. Kamu tidak jauh lebih tua dariku. Yang Kai mengabaikan jawaban dan berkata dengan wajah lurus, Orang yang melukaimu sudah mati, Dan kamu akan menghadapi semacam ini hal di masa depan. Jika Anda tidak tahan, Menyerah akan mudah. Apakah kamu mengerti? Su Mu mendengus dan berkata, Aku tahu. Menggelengkan kepalanya lagi, Sayangnya, Saya mencoba berkultivasi dan secara pribadi membalas dendam. Sekarang, Sepertinya tidak ada peluang. Keduanya tidak terlihat terlalu kuat. Apakah ada peluang bagimu di gua warisan surga? Yang Kai menatapnya dengan senyum di bibirnya. Dia dan Su Yan menerima warisan terakhir di gua surga warisan. Who Sisters juga mendapat seni kembar spirit bersama Divine Key dan bahkan Lan Chudai, Menerima sesuatu. Kultivasinya tidak begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, Jadi Su Mu mungkin tidak menemukan peluang di sana. Su Mu tertawa sedikit, Menggaruk-garuk kepalanya dan mengangguk, Saya menerima sesuatu dan sudah memberi tahu sister-sister tentang hal itu. Yang Kai mengangguk ringan, Tidak menanyakan detailnya, Bekerja keras. Jangan sia-siakan kesempatan Anda. Peluang di gua surga warisan tidak biasa. Apa maksudmu? Kata Su Mu, Tidak bisa mengerti. Tidak ada. Lupakan saja. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Yang Kai merasa agak pingsan. Hal-hal di gua warisan surga tampaknya telah melampaui tingkat dunia ini. Apakah itu seni bersatu gembira Su Yan atau seni kembang api spiritual kembar Ki Sisters Hu? Tidak ada penggarap dunia ini yang bisa menciptakannya. Selama waktu ini, Yang Kai juga melihat banyak hal tak terduga, Yang membuka mata, Memberi Yang Kai informasi yang luar biasa. Kiyu Yimeng mengatur agar orang-orang di High Heaven Pavilion tinggal di mansion. Belum ditemukan di kota perang, Ling Tai Su dan empat penatua agung pavilion tinggi lainnya memasuki rumah Yang Kai. Setelah dua atau tiga hari yang bising, Perdamaian perlahan-lahan kembali ke mansion, Dan semua orang melakukan pekerjaan mereka secara metodis. Kesulitan dan kesengsaraan menjadi lebih umum setelah beberapa hari. Kekuatan dalam kepemimpinan menjadi lebih kohesif. Meskipun sekte berbeda, Mereka tetap damai seperti saudara dan saudari. Dalam beberapa kasus, Misalnya, ketika pil baru keluar, Semua orang berusaha keras untuk melewatinya, Tetapi suasananya harmonis. Dalam beberapa hari ini, Yang Kai hanya melakukan satu hal. Membersihkan gumpalan simpul bambu. Berita tempat persembunyian High Heaven Pavilion Diungkapkan oleh orang-orang di dalam bambu notgang. Setelah Pang Chi kembali ke ibu kota, Ia segera menemukan dan mengeluarkan pelakunya Munando. Keesokan harinya, Kepala Munando secara pribadi dikirim ke rumah Yang Kai's oleh Pang Chi. Menurut Pang Chi, Munando menjual informasi itu hanya karena Ye Family Ye-Yero menjanjikannya beberapa manfaat Dan mengiriminya dua pelayan muda dan cantik dari keluarga Ye. Dua pelayan pembantu lahir di keluarga Ye, Dan Pang Chi tidak berani menyentuh mereka. Dia baru saja mengirim mereka dan membiarkan Yang Kai berurusan dengan mereka. Untuk Munando, Yang Buta, Yang Kai tidak peduli. Munando sudah terbunuh. Secara alami, tidak ada yang bisa dikatakan. Yang Kai tidak membunuh dua pelayan pembantu, Tetapi menyuruh mereka tinggal di dalam rumah. Bagaimanapun, mereka tanpa sadar ditarik ke dalam kekacauan ini, Hanya digunakan sebagai ciptawar menawar untuk Munando. Mereka tidak melakukan kesalahan. Pang Chi segera kembali ke ibu kota untuk mengumpulkan persediaan untuk Yang Kai. Setelah Pang Chi pergi, Kiyu Yimeng menemukan Yang Kai dan menariknya ke sebuah ruangan, Menutup pintu dan jendela. Melihat warna wajahnya yang gugup, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Jika ini dilihat oleh orang lain akan ada kesalahpahaman. Kiyu Yimeng juga sibuk. Selama beberapa hari, setelah perang, Banyak hal harus ditangani, Korban, kompensasi, Akomodasi pavilion tinggi surga, Dan sebagainya, Sampai sekarang. Setelah keduanya duduk di kamarnya, Yang Kai mengulurkan tangan dan menuangkan secangkir teh, Lalu Kiyu Yimeng menghirup dan menghela nafas. Dia tampak lebih santai sekarang. Apa yang ingin kamu bicarakan? Yang Kai bertanya dengan lembut dan menyesap tehnya. Kiyu Yimeng menghela nafas dan berkata, Tentang Nan Seng dan Si Yang Chu, Kamu pikir aku bertindak terlalu jauh. Yang Kai memotongnya. Kiyu Yimeng dengan lembut menganggup dan mengatakan yang sebenarnya, Mereka adalah pewaris masa depan keluarga kelas 1. Anda membunuh mereka sangat gegabuh. Menurut Anda bagaimana Anda akan berakhir? Apakah Anda berpikir bahwa kedua keluarga hanya akan menyerah? Mereka tidak akan menyerah. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia tahu membunuh Si Yang Chu dan Nan akan menyebabkan ini, Tetapi tetap membunuh mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyerangku. Yang Kai tertawa. Jika mereka berani, Aku mengagumi keberanian mereka, Tetapi mereka tidak berani. Belum lagi keluarga Yang, Mereka tidak dapat bersaing dengan raksasa seperti dirinya sendiri. Dikatakan bahwa Yang Kai telah mengumpulkan begitu banyak orang kuat Sehingga sama sekali tidak sebanding dengan keluarga-keluarga itu. Delapan warriors darah, Satu di atas batas ascension immortal, Dua puncak batas immortal ascension, Kedua keluarga mungkin dendam untuk ahli waris mati mereka, Tetapi mereka harus mempertimbangkan jika mereka bisa melakukannya. Kamu, Kiyu Yi Meng menatap Yang Kai dengan isyarat cinta dan benci, Lalu tiba-tiba tersenyum, Tapi sejujurnya, Ketika Si Yang Chu dan Nan Seng dibunuh olehmu, Aku merasa sangat segar. Kedua pria itu benar-benar jahat dan hina, Dan mereka adalah pewaris dua keluarga besar. Yang Kai mendengus, Orang-orang macam apa mereka, Bahkan jika aku tidak membunuh mereka kali ini, Mereka akan dibunuh oleh orang lain. Oh, Itu yang saya katakan, Tetapi masalahnya adalah bahwa kedua keluarga tidak akan berkompromi. Perang warisan keluarga yang berada di bawah tekanan Karena tidak pernah memiliki ahli waris keluarga kelas mati sebelumnya. Bisa besar atau kecil, Tapi itu tergantung pada saya. Sombong keluarga Yang, Mereka tidak akan bisa melindungi Anda. Aku secara alami tahu ini. Kiyu Yi Meng mengenakan tampang yang bermartabat, Jika saya adalah mereka, Saya akan menunggu kesempatan untuk menyerang ketika Anda jatuh. Namun, Akankah ada waktu ketika Anda akan turun? Saya tidak bisa mengatakannya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kiyu Yi Meng menatap langsung ke kedalaman mata Yang Kai. Dia berkata dengan lembut, Sepertinya kita khawatir tentang masalah yang sama. Yang Kai tersenyum sedikit, Wanita pintar tidak disukai. Lalu, Apakah Anda suka wanita bodoh? Kiyu Yi Meng berdiri dan berbalik. Xiaomen bodoh dan kamu tidak menyukainya. Silah Fin, Luo Xiaomen tentu saja aku menyukainya. Dua benjolan di dadanya jauh terlalu murah hati, Lebih besar dari milikmu. Yang Kai berkata tanpa mengalihkan pandangannya, Yang diarahkan pada dada Kiyu Yi Meng. Saat tangannya menyentuh dagunya, Dia bergumam sambil berpikir dalam, Jika aku harus meletakkan kepalaku di antara mereka, Akankah aku mati lemas? Wajah Kiyu Yi Meng berubah suram Dan dia dengan cepat menyilangkan lengannya Untuk menutupi dadanya, Memarahi, Prefer. Namun, Yang Kai tidak menanggapi Ekspresinya menjadi serius ketika dia mengubah topik, Kali ini, Aku tidak berharap kenaikan pangkatku ke Immortal Ascension Boundary Menyebabkan keributan seperti itu. Kamu terlalu ceroboh. Kiyu Yi Meng tersenyum pahit. Dia dan Yang Kai cukup khawatir tentang ini. Delapan keluarga besar dan para penggarap iblis Seperti api dan air. Kekuatan Yang Kai secara alami Membuat mereka iri dan takut. Orang-orang dari delapan keluarga besar Yang telah muncul untuk menumbuhkan seni rahasia iblis Dihancurkan atau ditinggalkan secara langsung. Kali ini, Yang Kai masih hidup berkat Ling Taisu. Aku tidak bisa menahannya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak ada dinding yang tidak bisa ditembus di dunia. Mampu menyembunyikan kekuatannya begitu lama Sudah membuat Yang Kai sangat puas. Menurut situasi pada saat itu, Bahkan jika aku tidak menggunakan transformasi iblis, Ketika aku mempromosikan Immortal Ascension Boundary, Energi di unyilding Golden Skeleton akan dikeluarkan secara tak terkendali, Dan delapan orang itu akan tahu.